Tales of Herding God Season 28 Bab 271, Kepemilikan Roh Dalam keadaan linglung, Kinmu merasakan seseorang memanjat tubuhnya. Dia cukup marah saat tidur, dan dengan demikian, dia memberikan dua tendangan dan menendang orang itu dari tempat tidur. Orang itu juga linglung dan naik kembali ke tempat tidur sambil menarik selimut, meringkuk ke dadanya. Namun, dia ditendang oleh Kinmu sekali lagi. Pada akhirnya, ketiga gadis itu meringkuk bersama untuk tidur, meninggalkan Kinmu sendirian di sisi lain. Beberapa hari terakhir kerja keras telah menyebabkan Kinmu dan Ling Yuksiu tertidur lelap. Ketika Kinmu bangun keesokan paginya, Ling Yuksiu meringkuk di bawah lengannya. Untuk bangun, dia dengan hati-hati menggeser lengannya, takut membangunkannya. Sebenarnya, Ling Yuksiu sudah bangun, tapi dia adalah gadis berkulit tipis. Dia takut segalanya akan menjadi canggung ketika dia bangun, jadi dia berpura-pura tidur. Ketika dia bangun, dia diam-diam membuka matanya dan melihatnya menarik sepatu dan ujung kakinya keluar dari ruangan. Kinmu menghela nafas lega setelah berjalan keluar dari ruangan. Kedua saudara kembar itu bangun lebih awal dan berbicara di halaman. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda Kin suka memukul-mukul dalam tidurnya. Dia memukuli saya dengan baik, lihat saja mata saya yang bengkak. Tidak hanya itu, aku ditendang di dada dan didorong dari tempat tidur. Apakah dia memanfaatkanmu? Tidak sekalipun. Namun, bagaimana kita melaporkan bahwa sang putri dan Tuan Muda sedang tidur bersama dan bahkan kita berada di ranjang yang sama, berbagi selimut. Kedua gadis itu terdiam sesaat, lalu berkata serempak, Kami tidak akan melakukannya. Tuan dan putri muda tidak akan membicarakannya, jadi lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Sehubungan dengan wajah keluarga kekaisaran, mengatakan terlalu banyak akan mengakibatkan dieksekusi. Gadis-gadis itu secara alami tahu itu, dan itulah sebabnya mereka membuat keputusan untuk tetap diam. Kinmu memakai sepatunya dan berjalan keluar dengan batuk. Kedua pelayan istana segera menyambutnya. Tuan Muda sudah bangun, kita para sister kasar dan tidak sabar kemarin. Untungnya, dengan perhatian Tuan Muda, kita tidak kehilangan nyawa kita oleh Raja Racun Kecil. Kinmu membalas salam dan berkata, untungnya dua kakak perempuan itu ada di sana dan melukai Raja Racun Kecil, mencegahnya dari kurang ajar. Kedua pelayan istana saling memandang dan tertawa serempak. Tuan Muda, jangan panggil kami kakak perempuan. Kami melayani janda permaisuri dan bahkan tidak memiliki nama keluarga, hanya nama. Aku dipanggil Jian Qi, dan dia disebut Kin Qi. Kedua pelayan istana tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihatnya mengukur mereka berdua untuk membedakan siapa itu Jian Qi dan siapa Kin Qi. Dengan tawa ini, Kin Mu memperhatikan bahwa Jian Qi memiliki gigi taring kecil di sebelah kirinya sedangkan Kin Qi memiliki gigi taring kecil di sebelah kanannya. Tuan Muda, kita belum kembali sepanjang malam, jadi kita harus kembali ke istana lebih awal untuk melaporkan penyelesaian misi kita, kata Kin Qi. Kin Mu mengangguk dan berkata, setelah tidur malam, racun yang tersisa di tubuh Anda seharusnya telah didetoksifikasi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Namun, saya memiliki beberapa pelet detoksifikasi dengan saya, sehingga kalian berdua dapat mengambilnya. Kedua pelayan istana mengucapkan terima kasih dan menerima pelet detoksifikasi. Mereka akan pergi ketika suara Ling Yuksiu datang dari ruangan. Tunggu aku, aku akan kembali dengan kalian berdua. Kedua wanita itu berhenti dan melihat ke belakang untuk melihat Ling Yuksiu berlari ke arah mereka dengan panik, pakaiannya berantakan, mantel bawah putihnya miring. Rambutnya yang indah juga berantakan, dan dia bergegas dengan pakaian luarnya tergenggam di bawah lengannya dan menarik sepatunya dengan kakinya. Ketika dia menjatuhkannya, dia segera mengangkat kakinya untuk mengangkat sepatu, tetapi rambut hitam legamnya benar-benar berserakan, mengalir turun dari bahunya seperti air terjun. Dia ingin mengendalikan rambutnya, tetapi kemudian pakaian luar yang dipegangnya jatuh. Dia memotong sosok yang sangat menyesal. Kin Mu menatapnya dan melihat dada montok yang hampir habis dari pakaiannya. Hati pemuda itu kemudian goyah, dan dia tidak tahu apakah harus memperingatkannya atau maju untuk membantunya mengembalikannya. Jianqi dan Kinqi saling memandang dan berjalan maju untuk mengawal sang putri kembali ke kamar untuk membantunya berpakaian dan merawat dirinya sendiri. Pipi Ling Yuksiu memerah karena malu, dan dia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya dengan lembut, apakah aku akan? Kedua pelayan istana menatap dengan mata terbuka lebar dan bertanya dengan heran, mengapa putri mengatakan itu? Saya sudah mendengar dari orang-orang di istana mengatakan bahwa ketika seorang pria dan wanita tidur bersama, wanita itu akan, kata Ling Yuksiu dengan serius. Kami tidur bersama hampir sepanjang hari dan malam, jadi aku mungkin saja. Jianqi tertawa terbahak-bahak. Putri, kamu salah, tidak seperti itu. Eh iya, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dengan jelas, tetapi tuan muda itu adalah tabib surgawi sehingga dia pasti memiliki cara untuk mencegahkan. Ling Yuksiu membuka matanya lebar-lebar. Itu mungkin. Bukan begitu. Aku sudah mendengar beberapa ibu kaya yang tidak ingin melahirkan mencari apoteker untuk meresepkan obat agar mereka tidak. Kinmu mengirim ketiga wanita itu dan memperhatikan bahwa bunga pir pada pohon pir kuning telah mekar, mengisi seluruh pohon dengan mekar mereka. Musim semi akhirnya tiba. Dia berpikir, ketika butir-butir musim pertama matang, tahun bencana ini akhirnya akan berakhir. Dia mandi, dan karena hanya ada naga kilin yang menemaninya, dia tidak punya niat untuk memasak dan hanya turun gunung untuk makan. Ketika dia berjalan keluar dari halamannya, dia melihatkan selir basan berjalan di baju. Dengan suara nyaring, dia berkata, aku melihat putri dan dua pelayan istana membawa lentera turun gunung, mungkinkah mereka datang dari kamarmu? Kakak senior tidak mengatakan omong kosong ketika Anda tidak memiliki bukti, kata Kinmu dengan wajah dan detak jantung yang normal. Apakah kakak laki-laki datang untuk menemui saya tentang pamongso? Apakah Anda sudah sarapan? Kan selir basan adalah mulut yang keras tidak kalah dengan Duke Wei. Jika insiden mengenai Ling Yuksiu dan dua pelayan istana yang tidur di kamar Kinmu selama satu malam diketahui olehnya, seluruh ibu kota akan mengetahuinya. Untuk Kinmu, itu dimulai dengan emosi dan berhenti dengan sopan. Dia tidak melakukan sesuatu yang keluar dari barisan, tetapi ini bukan masalah kecil bagi orang-orang sekuler. Jika berita tentang dia tidur dengan sang putri menyebar, kaisar akan mengeksekusinya, jadi yang terbaik adalah menyembunyikannya. Aku baru saja makan di bawah. Mengetahui bahwa kamu baru saja kembali dari istana dan pasti lapar setelah kelelahan begitu lama, aku membawakan makanan untukmu. Kanselir Basan mengeluarkan beberapa paket kertas minyak, dan Kinmu mengambilnya darinya dengan terima kasih. Ketika dia membuka paket kertas, dia melihat nampan roti isi yang dikukus, semacam daging binatang aneh yang dimasak dengan air jernih, saus merah yang dibuat dengan tepung terfermentasi dicampur dengan daun bawang cincang halus, dan sayuran asin. Kinmu mengundangnya ke rumah untuk duduk dan makan. Kanselir Basan memandangnya sambil meraih dirinya sendiri dan menghela nafas dengan sedih. Kaisar benar-benar pelit, tidak menyiapkan sesuatu yang baik untuk kamu makan ketika kamu berada di sana untuk mengobatinya. Itu benar, enam arahan Divine Tracer Pamongso sudah setengah jalan melalui wall break-nya. Sangat cepat. Kinmu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi keheranan. Seseorang akan menjadi seorang praktisi seni surgawi dengan berkultivasi ke Six Direction Realm. Selama kultivasi seseorang, salah satu dari dunia membutuhkan penggilingan yang baik, sehingga seseorang seperti Kinmu memecahkan dinding lima elemen harta karun dalam waktu dua tahun sudah dianggap sangat cepat. Dia telah berkultivasi dengan rajin di lima elemen alam selama hampir satu tahun dan hanya mencapai batas enam arah alam, dia masih tidak tahu kapan dia akan berhasil menembus tembok. Ketika dia bertemu Pamongso terakhir kali, yang lain masih anak laki-laki di Spirit Embryo Realm, dan sekarang, setelah hanya setengah tahun, ranah Pamongso telah melampaui yang dari Kinmu. Yang lain telah menjadi praktisi seni surgawi dari enam arah rilem. Ini bukan kecepatan kultivasi biasa dan bisa disebut kecepatan dewa. Ada yang aneh dengan bocah itu, kan selir basan menjepit sayur asin dan memasukkannya ke mulutnya. Oleh enam arah di Imperial Chol Lege adalah tempat yang mengajarkan cara memecahkan dinding enam arah harta karun surgawi dan semua sarjana di alam lima elemen yang telah berkultivasi dengan sempurna akan pergi ke sana untuk mendengarkan ceramah. Chen Wanyun, Yue Kinghong, Kin Yu, Yun Ke, Fatih Wei, dan bangsawan lainnya telah pergi ke sana, dan Pamongso ini juga ada di sana. Nun Hongfa dari Hall of Six Directions mengatakan bahwa kemajuannya sangat cepat, dan dia tidak membutuhkan bimbingan sama sekali. Dia telah mencapai kesempurnaan di lima elemen alam hanya tiga hari yang lalu dan sekarang dia sudah setengah jalan menembus dinding. Dalam dua hari lagi, dia akan menjadi praktisi seni surgawi dari Six Direction Realm itu benar, pada tahap kultivasi manakah kamu sekarang. Aku pada dasarnya sempurna di alam lima elemen. Kin Mu makan seteguk besar daging, lalu berkata, hanya saja aku tidak memiliki pemahaman tentang enam arah alam. Tatapan kanselir Basan berkedip. Kalau begitu, kamu harus mampir ke Hall of Six Directions. Nun Hongfa mengajarkan ini secara khusus. Aku ingin melihat apakah kamu atau Pamongso lebih kuat. Kin Mu bahkan tidak mengangkat kepalanya, aku merasa seperti tidak perlu untuk ini. Aku, Tuan Tubuh. Ya, ya, aku tahu, kaulah badan overload, yang paling penting, bocah sombong. Kanselir Basan tersenyum. Aku menyuruh Chen Wanyun mengujinya, dan Wanyun hanya berhasil membuat dua gerakan sebelum dia dikalahkan. Kin Mu akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, dua gerakan. Kakak senior, apakah Anda yakin dia hanya menggunakan dua gerakan untuk mengalahkan Chen Wanyun? Kanselir Basan mengangguk. Kin Mu memiliki ekspresi muram. Kecakapan Chen Wanyun memang luar biasa, dan dia adalah salah satu yang lebih luar biasa di antara generasi muda. Kecakapan dan pemahamannya hanyalah tingkat yang lebih rendah dari Fozi dan Daozi, dan dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Ketika Fozi Voxin telah memblokir gerbang Imperial Chol Lege saat itu, Chen Wanyun pergi untuk menantangnya dikalahkan hanya setelah lebih dari selusin gerakan. Ini jelas menunjukkan kemampuannya. Akumulasinya sangat kuat dan solid. Setelah menerima bimbingan Eternal Peace Imperial Preceptor, dia praktis tidak memiliki kekurangan. Setelah kembali dari perbatasan selatan, Kin Mu semakin jarang melihatnya. Dia mendengar bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Floor of Heavenly Records, kemungkinan besar menumbuhkan keadaan transformasi dewa dari lima elemen alam. Bahkan jika Chen Wanyun yang telah berhasil menumbuhkan keadaan transformasi dewa tidak sebanding dengan Fozi Voxin, dia tidak jauh darinya. Kin Mu berpendapat bahwa mengalahkan Chen Wanyun hanya dengan dua gerakan akan sulit dicapai kecuali dia menggunakan gerakan yang kuat seperti Sword Reading Mountains and Rivers tepat di awal. Menarik. Setelah Kin Mu selesai makan, dia menyekam mulutnya dan tersenyum. Marsial Han, apa yang kamu rencanakan dengan mendorongku berkali-kali untuk pergi ke Hall of Six Direction dan bertemu dengan Pangong so itu? Kan Selir Basan berkata dengan santai, aku mencoba membuatmu untuk menyelidikinya. Aku curiga dia dirasuki oleh Roh. Selain itu, badan Tuhan seharusnya tidak perlu takut, kan? Penguasaan Roh. Kin Mu sedikit terkejut dan ingat jagal menyebutkan monster tua di Istana Emas yang telah bereinkarnasi delapan belas kali dan hidup melalui sembilan belas kehidupan ketika mereka menuju ke Istana Emas Roland. Dia berteriak, Maksudmu adalah? Kan Selir Basan menganggup dan berkata, Saya curiga Pangong so bukan lagi Pangong so dan telah digantikan oleh monster tua yang sangat menakutkan, yang telah hidup selama 10.000 tahun. Dia adalah musuh lama guru Heaven Knife, yang karena musuh guru mana yang meninggalkan namanya, tidak berani menggunakannya lagi. Kin Mu menganggup. Kan Selir Basan telah memberitahunya tentang ini sebelumnya. Tukang daging tidak memberitahu siapapun tentang namanya sebelumnya dan bahkan Kan Selir Basan tidak tahu namanya karena praktisi kuat Istana Emas Roland yang telah bereinkarnasi delapan belas kali. Itu adalah entitas yang menakutkan yang bisa membuat mantra dan membahayakan orang begitu dia tahu nama mereka. Chen Wanyun tidak bisa menggali informasi apapun darinya, jadi aku ingin kamu pergi menemuinya di Hall of Six Directions. Tatapan Kan Selir Basan berkedip ketika dia berkata, musuh terbesar guru Heaven Knife adalah orang itu, dan jika Pangong so benar-benar kesurupan, membunuh Pangong so berarti menyingkirkan musuh untuk guru, namun, dia masih putrahan barbarian di Empire, jadi tanpa kepastian yang pasti, saya tidak akan bergerak. Mengapa hanya Anda yang bisa mengujinya? Penampilannya kasar, tetapi pikirannya tajam. Kin Mu bangkit dan berkata, saya juga mencoba untuk mematahkan dinding untuk memasuki enam arah rilem, jadi saya akan pergi ke Hall of Six Direction, dia kemudian memerah karena malu. Kakak senior, Aula mana Hall of Six Direction? Kan Selir Basan nyaris muntah darah. Kamu sudah berada di Imperial Chol Lege selama hampir setahun, tetapi kamu masih belum tahu Aula yang mana dari Hall of Six Direction. Kin Mu berkata dengan malu, meskipun saya sudah datang ke Imperial Chol Lege dulu, saya hanya menghadiri satu pelajaran. Aku akan membawamu ke sana. Kan Selir Basan membawanya keluar dari kediaman skolar dan mereka berjalan berdampingan. Sesuatu tiba-tiba muncul di benak Kin Mu dan dia bertanya, Saudara senior, apakah Anda pernah mendengar tentang Heavenly Saint Chultz sebelumnya? Bab 272, Prestasi Besar Dalam Canon Computational Kan Selir Basan melemparkannya ke depan Hall of Six Direction dan berbalik untuk segera pergi, takut Kin Mu akan terus mengomelinya untuk bergabung dengan Heavenly Saint Chultz. Kin Mu kemudian berkata dengan kesal, aku akan membuat kamu bergabung cepat atau lambat. Direktorat Hall of Six Direction adalah Nun Hong Fa. Dia adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise, dan juga orang dari agama Buddha, mengajar siswa sejak Imperial Chol Lege didirikan di sini. Kin Mu berjalan ke Aula Enam Arah, tapi masih terlalu dini, jadi belum ada sarjana yang datang untuk menghadiri kuliah. Namun, biarawati tua itu sudah ada di sini, membersihkan spik dan span Aula. Ketika bel berbunyi, para ulama berjalan masuk, dan Nun Hong Fa memulai ceramah dengan tergesa-gesa. Enam Arah? Apa Enam Arah? Surga, Bumi, dan Empat Arah Mata Angin, itulah Enam Arah. Enam Arah surgawi harta karun ada dalam tubuh kita, dan jika kita ingin mematahkan dinding, kita harus mengkonfirmasi lokasi dari enam arah dinding dulu. Bagaimana kita bisa mengkonfirmasi? Kita perlu menghitung. Saya telah membuat kalian merevisi perhitungan enam arah kemarin, jadi apakah kalian sudah merevisinya? Kin Mu berkedip dan menatap orang lain di Aula. Dia melihat ada cukup banyak cendikiawan yang menghadiri ceramah di sini, totalnya sekitar 30 orang. Chen Wan Yun, Yue King Hong, Si Yun Xiang, dan sisanya ada di antara mereka. Lalu dia melihat Pangong So. Pemuda ini tidak mendengarkan ceramah, tetapi menutup matanya, mencoba memecahkan dindingnya. Pidato Nun Hong Fa melambat. Seseorang yang berdiri di tanah datar dapat dengan mudah mengidentifikasi utara, selatan, timur, barat, atas, dan bawah, tetapi bagaimana Anda menentukan utara, selatan, timur, dan barat langit dan bumi di tubuh Anda? Kita dapat menggunakan embryo spiritual surgawi harta karun untuk menentukan atas dan kebawah, bagian atas kepala embryo roh adalah surga dan apa yang diinjak kaki adalah bumi. Dengan naik dan turun dikonfirmasi, kita masih perlu menentukan utara, selatan, timur, dan barat, yang membutuhkan posisi lima elemen bintang dari Five Elements Divine Tracer. Anda semua telah mempelajari sepuluh kanon komputasi yang digunakan untuk menemukan lima elemen bintang dan menggunakannya untuk menghitung utara, selatan, timur, dan barat langit dan bumi di hati Anda. Untuk itu, Anda akan membutuhkan enam arah algoritma. Sekarang, mari kita beralih ke halaman 17 dari enam arah Canon Computational, South Campus Point Algorithm. Kinmu melihat sekeliling dan tiba-tiba seseorang menusuknya dari belakang. Dia berbalik dan melihat itu adalah si Yun Xiang. Orang suci Heavenly Saint Chult menggigit bibirnya dan berbisik. Aku melihat Chult Master menyeret tiga gadis ke kamarmu kemarin malam. Kapan aku melakukan itu? Kinmu dengan tegas membantah. Si Yun Xiang berkata dengan lembut, salah satunya adalah putri ketujuh. Wajah Kinmu memerah. Sain Tes, jangan ternoda reputasiku. Pinjamkan aku Canon enam arah komputasi Anda untuk melihatnya. Ini pertama kalinya aku di sini jadi aku tidak punya buku itu. Ruang kelas adalah tempat yang sakral, jadi bagaimana bisikan bisa dimaafkan. Nun Hong Fa membanting meja dan berteriak, kalian berdua keluar, berdirilah di sudut dinding. Si Yun Xiang meraih Canon Six Direction Computational dan berjalan keluar bersama Kinmu. Mereka berdua bersandar di dinding, dan Si Yun Xiang memberikan kanon perhitungan kepadanya sambil mencibir, Chult Chult is lusty, hati-hati dalam kesulitan yang sama dengan Chult Master Li. Kinmu membuka kanon komputasi dan melihat banyak metode perhitungan. Ini adalah metode perhitungan yang dikembangkan dengan 10 kanon komputasi, menggunakan fondasi 5 bintang elemen untuk menghitung lokasi tepat dari utara, selatan, timur, dan barat. Apa yang Nun Hong Fa ceritakan adalah algoritma South Campus Point pada halaman 17 yang dapat membantu menentukan selatan. Selama selatan ditentukan, utara, timur, dan barat juga dapat ditemukan. Garis lurus kemudian akan ditarik dari atas ke bawah dan seseorang akan dapat menentukan lokasi paling tepat dari 6 arah dinding dalam tubuh manusia. Setiap orang unik dan dengan demikian lokasi harta karun surgawi 5 elemen setiap orang berbeda. Namun, itu hanya harus menjadi cara untuk menentukan 6 arah harta surgawi. Inilah sebabnya mengapa lokasi 6 arah surgawi harta karun semua sedikit berbeda, jadi perhitungannya harus tepat dan tidak mengandung kesalahan. Tidak lama kemudian, Kinmu selesai menjelajah melalui Six Direction Computational Canon. Dia belajar bahwa apa yang digunakan Canon Six Direction Computational adalah sistem fase 5 fase dan sistem senari 6 arah. Diperlukan untuk mengubah sistem kuinary yang digunakan untuk menghitung 5 elemen bintang menjadi sistem senari sebelum menghitung. Kinmu tertegun dan tiba-tiba memikirkan saran Raja Iblis Dutian. Dutian Devil King pernah berkata sistem oktal dapat dihitung menggunakan 8 trigram, dan karena ini, Kinmu telah tercerahkan dan memahami alat perhitungan lain dalam Canon Computational Canon of Supreme Mystery. 8 trigram Taiji termasuk sistem binar Yin dan Yang, sistem 4 simbol kuartener, dan sistem oktal 8 trigram. Namun, jika ia menambahkan sistem fase 5 fase dan sistem senari 6 arah, alat perhitungan ini akan menjadi lebih rumit. Eternal Peace Imperial Preceptor mengatakan 4 tubuh roh besar bukanlah 5 fase. Sebaliknya, setiap jenis tubuh roh mencakup 5 fase. Ini berarti bahwa 4 tubuh roh agung, naga hijau, harimau putih, vermilion bird, dan kura-kura hitam, adalah 4 simbol dalam 8 trigram Taiji. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas bagi Kinmu. Ada 4 simbol, dan masing-masing dari mereka memiliki 5 fase. Dengan demikian, pengaturan yang berbeda dari 5 fase membentuk simbol. Ini juga berarti bahwa perhitungan sistem fase 5 fase dapat digunakan untuk menghitung transformasi dari 4 simbol. Dengan cara ini, ia akan memiliki alat penghitungan dari 5 menjadi 4. Dan untuk 6 arah, 4 simbol dapat digunakan untuk menentukan utara, selatan, timur, dan barat, dan dengan yin dan yang, ia akan memiliki alat untuk menghitung 6 arah. Ini berarti bahwa saya dapat dengan cepat menghitung lokasi harta karun surgawi 6 arah saya. Kinmu mengembalikan Six Direction Computational Cannon ke Si Yun Siang dan mengulurkan tangannya. Menempatkan telapak tangan kanannya di telapak tangan kirinya, dia menariknya terbuka ke atas dan ke bawah dan kivitalnya langsung membentuk diagram Taiji aneh yang mencakup yin dan yang, 4 simbol, dan 5 fase yang termasuk dalam 4 simbol. Kinmu membuka tangannya sekali lagi dalam kegembiraan dan lapisan diagram 5 fase Taiji pecah, beroperasi masing-masing dalam proses reguler dan menyeluruh. Si Yun Siang melihat diagram yang terus berubah dan segera bertanya, bagaimana Anda menghitung itu? Ini sedikit berbeda dari apa yang diajarkan oleh Nun Hong Fa. Biarkan saya menyalinnya. Kinmu menghitung dengan cepat dan membagi pikirannya menjadi dua untuk memberitahunya tentang apa yang telah dia pahami. Mata Si Yun Siang menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia juga lebih berbakat daripada yang lain dan dengan cepat memahami keajaibannya. Dia berseru dengan kagum, metode ini bagus. Metode dalam 6 arah komputasi Canon terlalu rumit dan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk dapat menghitung hasilnya, membuatnya rentan terhadap kesalahan. Tidak akan ada kesalahan menggunakan metode Anda dan kita bisa menghitungnya hanya dalam 2 hingga 4 jam. Kinmu tersenyum. Taiji, 4 simbol, 5 elemen, 6 arah, dan 8 trigram awalnya merupakan alat perhitungan yang digunakan untuk operasi. Sekarang setelah dia melihat Komputisional Canon of Supreme Mystery, dia merasa semua jenis masalah yang sulit dipahami mudah dipecahkan, dan dia merasa bahagia. Namun, jika dia ingin berhasil dalam menumbuhkan seni surgawi teleportasi, hanya Canon Komputisional of Supreme Mystery saja tidak cukup. Nun Hong Fa masih memberikan ceramah di aula. Seiring berjalannya waktu, Kinmu akhirnya menentukan lokasi 6 arah surgawi harta karunnya, yang berada di suatu tempat di dekat dantiannya, yang menghubungkan surga ke bumi. Lokasi itu kadang-kadang juga disebut dantian bawah, tempat di mana 6 arah bertemu, sementara orang-orang dari Dao Sekte menyebutnya sebagai pengadilan kuning. Dantian tengah berada di jantung dan disebut Istana Crimson. Dantian atas terletak di jantung alis, dan Dao Sekte menyebutnya sebagai platform roh, sedangkan agama Buddha menyebutnya sebagai gunung inci persegi. Kinmu menentukan di mana Istana Crimsonnya berada, dan langsung mengumpulkan semua kivitalnya untuk bergegas menuju dinding 6 arahnya. Kultifasinya pada awalnya sangat padat dan melampaui kawan sebayanya. Mengumpulkan semua kivitalnya kali ini, dia menghantam dinding 6 arah, dan itu langsung dipenuhi dengan retakan. Suara ledakan gelombang besar datang dari tubuhnya saat Kinmu mengumpulkan vitalnya dan memukulnya untuk kedua kalinya. Suara itu bahkan lebih beresonansi kali ini, dan sepertinya ombak yang marah membelah pantai. Mereka naik ke awan, dan suaranya menjadi lebih keras dan lebih intens setiap kali. Pukulan dari kivital Kinmu menjadi lebih ganas dan lebih ganas setiap kali. Wosh! 6 arah dindingnya tiba-tiba pecah, dan celah besar muncul. Kinmu terus mengumpulkan kivitalnya untuk memukul dinding yang rusak, memperluas celah. Di aula 6 arah, Nun Hong Fa dan para cendikiawan lainnya juga mendengar suara kivital bertabrakan dari tubuh Kinmu dan mengungkapkan ekspresi heran. Akademisi Kekaisaran Nun Hong Fa segera berlari panik dan berkata, jika Anda tidak menghitung lokasi yang tepat dari dinding 6 arah dan menghancurkannya dengan terburu-buru, Anda akan mati. Sama seperti dia mengatakannya, gemuruh yang keras tiba-tiba datang dari tubuh Kinmu seolah-olah langit dan bumi telah dibuka. Budidaya Kinmu kemudian naik dengan cepat. 6 arah tembok rusak. 6 arah harta karun surgawi bangkit. Tepat pada saat itu, gemuruh lain datang dari Hall of Six Directions, dan Pangong So yang berhasil membangunkan enam Divine-Define Tracor-nya. Hanya saja perhatian semua cendikiawan dan Nun Hong Fa di Hall of Six Directions telah tertarik oleh Kinmu sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Udara di sekitar Pangong So menjadi lebih padat dan lebih padat. Tatapannya berkedip ketika dia bangkit dari tikar untuk melihat keluar aula. Nun Hong Fa tertegun dan segera berkata, Akademisi Kekaisaran, coba tutup semua harta surgawi Anda dan hancurkan semuanya terbuka dalam sekali jalan. Kinmu mengambil nafas dalam-dalam dan menutup harta karun dewa embryo rohnya, harta karun lima elemen, dan enam arah harta karun surgawi. Dia kemudian berteriak rendah dan gemuruh datang dari platform rohnya, Istana Merah Tua, dan Pengadilan Kekaisaran. Ada total tiga keributan ketika tiga harta surgawi besarnya terbuka dan auranya meningkat secara eksponensial. Kamu benar-benar membangunkan enam arah harta surgawimu. Nun Hong Fa menghela nafas takjub dan memandang si Yun Siang yang ada di samping. Gadis ini juga berusaha memecahkan dinding enam arahnya. Jelas bahwa dia juga telah menemukan lokasi yang tepat dari dinding enam arahnya. Biarawati itu mengejar kedua pemuda dan pemudi berbisik keluar aula dan tidak pernah berharap mereka berdua menemukan lokasi dinding enam arah mereka dalam waktu singkat. Salah satu dari mereka bahkan berhasil menembus dinding pada percobaan pertamanya dan menjadi seorang praktisi seni surgawi dari enam arah alam. Nun Hong Fa menyatukan kedua telapak tangannya. Kultus, Akademisi Kekaisaran, kamu tampaknya memiliki metode rahasia untuk menghitung lokasi Six Direction Wall yang jauh lebih cepat daripada canan komputasi enam arah Biarawati Malang ini. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjatuhkannya. Kin Mu tersenyum. Biarawati terlalu sopan. Kemampuanku sedikit dan aku tidak berani pamer di depan semua orang. Namun, aku bersedia berbagi apa yang telah aku pahami dengan kamu dan sesama cendikiawan. Nun Hong Fa senang dan segera mengundangnya ke Aula. Dia berkata kepada semua cendikiawan, hari ini saya telah mengundang Akademisi Kekaisaran untuk memberi kalian kuliah. Akademisi Kekaisaran, tolong. Kin Mu memandang Pangong So yang sedang duduk di belakang Aula dan tersenyum. Pangeran Pangong So dari tembok besar juga telah merusak dinding enam arahnya dan menjadi seorang praktisi seni surgawi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk membagikan apa yang telah Anda pelajari. Semua orang balas menatap Pangong So yang menggelengkan kepalanya. Aku ini orang barbar dari tembok besar jadi aku tidak berani pamer. Tolong, Master Kin, tolong. Kin Mu menyipitkan matanya dan mengatakan teknik operasinya kepada semua orang di Aula. Nun Hong Fa terkejut dan senang, dan dia mengambil kesempatan untuk terus bertanya. Dia kagum pada tekniknya, membuat semua orang di Aula mabuk oleh kuliah. Setelah beberapa waktu, Kin Mu akhirnya selesai berbicara tentang teknik operasinya dan para ulama di Aula mengujinya, mencoba menguasainya. Namun, karena beberapa orang memiliki kebijaksanaan tinggi dan beberapa orang memiliki pemahaman yang rendah, tidak semua orang bisa menguasainya. Akademisi Kekaisaran, dengan teknik operasi semacam ini darimu, biarawati malang ini akan dapat mengkompilasi ulang canon enam arah komputisional. Nun Hong Fa tersenyum. Aku ingin tahu apakah Akademisi bersedia untuk menandatangani namanya sebagai penulis bersama. Kin Mu berkata dengan tegas, ini adalah perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang-orang untuk seribu tahun yang akan datang. Jika saya bisa menandatangani nama saya di atasnya, saya tentu saja akan senang. Namun, nama saya haruslah surgawi Saint Chult Master Kin Mu. Wajah Nun Hong Fa menghitam, dan dia berpikir dalam hati, dia adalah guru kultus surgawi, jadi jika namaku terlihat di sampingnya, bukankah aku akan terlihat sebagai seseorang dari jalur iblis juga. Luar biasa, luar biasa, suster miskin ini dipengaruhi oleh reputasi lagi. Untuk disejajarkan dengan kultus setan surgawi, biarawati malang ini kemudian menjadi yang terhormat. Kin Mu memandang Pangong So dan tersenyum. Pangeran kecil, Anda dan saya menerobos dan menjadi praktisi seni surgawi dari enam arah rilem pada waktu yang hampir bersamaan. Inilah yang disebut pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Merupakan hal yang langka bagi kami untuk berada di dunia yang sama, jadi mengapa kita tidak bertukar pukulan? Pangong So menggelengkan kepalanya. Sekte Master Kin bercanda, saya di sini untuk mencari pengetahuan. Kin Mu tersenyum dan berkata, mencari pengetahuan. Kebetulan saya memiliki seperangkat keterampilan pisau di sini yang diciptakan dan diajarkan oleh Heaven Knife, apakah Anda ingin belajar seperangkat keterampilan pisau ini? Pangong So mengangkat alisnya dan pandangannya mendarat pada Kin Mu. Seketika, jeritan menyedihkan dan lolongan hantu yang tak terhitung terdengar di samping telinga Kin Mu. Bab 273, tiga pukulan dan dua pisau. Kuat, teknik penciptaan setan surgawi Kin Mu yang beredar untuk menyegel jiwa dan jiwanya, heran. Teknik istana emas Roland sangat luar biasa. Mereka menggunakan jiwa untuk teknik budidaya, dan tidak masalah jika itu adalah roh setan, monster, dewa, atau binatang buas, mereka semua bisa digunakan untuk budidaya. Tatapan Pangong So bukanlah tatapan biasa, karena di matanya, ada seni dewa yang ditargetkan pada jiwa. Dengan tatapannya sendiri, seni surgawi akan berdampak pada jiwa lawan. Jika lawan tidak berjaga-jaga, mereka akan ditakdirkan mati olehnya. Teknik penciptaan iblis surgawi adalah teknik yang tepat untuk melawan seni surgawi yang ditargetkan pada jiwa. Tentu saja, ini karena kekuatan seni surgawi di mata Pangong So tidak begitu kuat sehingga teknik penciptaan iblis surgawi tidak dapat bertahan melawannya. Jika seni surgawi di matanya tidak ditargetkan pada jiwa, tetapi pada tubuh jasmani atau hati dao, teknik penciptaan setan surgawi tidak akan mampu bertahan melawannya. Keterampilan pisau dari heaven knife, alis Pangong So terangkat, dan dia bertanya, ada keterampilan seperti itu di Floor of Heavenly Records. Floor of Heavenly Records tidak memilikinya, tapi aku punya, Kinmu tersenyum ketika dia mengangkat tangannya untuk meraih gagang pisau pemotongan babi. Sama seperti telapak tangannya mencengkeram pegangan pisau, halaman-halaman buku di Hall of Six Directions berkibar seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang telah mengangkat badai dengan memberikan tebasan. Kulit wajah Pangong So berkerut karena dihembuskan, dan beberapa halai rambut putus tanpa suara. Hati Chen Wanyun, Yue King Hong, dan yang lainnya sedikit gemetar, dan mereka berpikir dalam hati, kemampuan Chult Master Kin telah meningkat sedikit. Dia sudah mengolah pisau dari pisaunya. Dia hanya pulang ke rumah untuk tahun baru, jadi bagaimana keterampilan pisaunya telah meningkat begitu banyak selama waktu itu. Mereka semua mengikuti Kin Mu ke perbatasan selatan untuk mendapatkan pengalaman dengan menenangkan pemberontakan dan telah menjalani hidup dan mati bersamanya. Mereka tahu kemampuan Kin Mu, jadi meskipun keterampilan pedangnya sudah kuat saat itu, mereka jauh dari seberapa kuat mereka pada saat ini. Mengolah pisau dari keterampilan pisau berarti bahwa keterampilan pisau itu memiliki lompatan kualitatif, dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam beberapa hari budidaya dengan rajin. Apa yang mereka tidak tahu adalah betapa sulitnya bagi Kin Mu untuk kembali ke rumah untuk tahun baru. Bisa dikatakan pelarian yang sempit, disergap dari sepuluh sisi. Dia dikelilingi, dikejar, diblokir, dan dicegat sepanjang waktu, bertempur selama berhari-hari tanpa henti sebelum mencapai desa lansia penyandang cacat setelah banyak cobaan dan kesengsaraan. Namun ketika dia sampai di rumahnya, dia juga tidak memiliki tahun baru yang damai. Setelah perayaan, ia harus bertarung dengan para penatua setiap hari. Tukang daging, old ma, cripple, blind, dan yang lainnya memberinya pukulan dan berbicara tentang semua jenis pemahaman. Ada juga kepala desa, praktisi yang kuat ini, yang melatihnya. Ulang ke rumah untuk tahun baru ini adalah tantangan besar bagi Kin Mu, yang setara dengan dia berkultivasi selama dua hingga tiga tahun dengan rajin. Tidak hanya keterampilan pisaunya memiliki lompatan kualitatif, keterampilan pedangnya, teknik tubuh, keterampilan buddha, teknik tangan, kekuatan mata, dan hati dao semuanya memiliki lompatan kualitatif. Alis Pangong So berkedut saat jantung alisnya ditekan oleh pisau Kin Mu. Sepertinya Kin Mu akan menghunus pisaunya kapan saja dan jantung alisnya akan terpotong pada saat itu. Dia akan bereaksi ketika Nun Hong Fa tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua, dan kehendak pisau Kin Mu dicegat oleh Biarawati. Ini adalah Hall of Six Directions, tempat untuk menumbuhkan enam arah dan membangkitkan harta surgawi Anda. Ini bukan tempat bagi kalian untuk bertarung. Tatapan Nun Hong Fa menyapu mereka berdua, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ada aturan di Imperial Chol Lege, dan jika kamu berkultivasi di Hall of Six Direction, kamu adalah murid-muridku dan harus mematuhi aturan Hall Ku. Enam arah. Anda berdua baru saja menghancurkan dinding enam arah harta surgawi Anda dan baru saja menjadi praktisi seni surgawi. Yayasan Anda belum stabil sehingga apa gunanya menjadi begitu berdarah panas. Pak Mong So mengungkapkan senyum. Nun benar, Kultus Master Kin, saya akan mengalami heaven knife Anda hari lain. Begitu dia mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu keluar aula. Kin Mu berjalan di sampingnya dan tersenyum. Kenapa hari lain? Bukankah ini akhir dari pelajaran? Ku rasa sudah cukup bagus sekarang. Begitu kita keluar dari Hall of Six Directions, biar Awati tidak akan bisa mengendalikan kita. Di luar aula, dukun besar Istana Emas Roland muncul dari kiri dan kanan untuk mengikuti di belakang Pangong So. Salah satu dukun hebat berkata dengan lembut, Apa terburu-buru? Kult Master Kin. Jika tangan Anda merasa gatal dan ingin bertarung, kami sebagai pengikut akan senang menghibur Anda kapan saja. Di aula enam arah, Wei Yong, Chen Wanyun, dan Kin Yu mengerutkan kening. Sekte Master Kin tampaknya sedikit agresif. Pangong So adalah utusan dari negara asing yang datang ke sini untuk mencari ilmu. Meskipun dia adalah musuh di masa lalu, kita harus mematuhi etiket dan tidak boleh kasar. Biksu Yun Ke mengangguk, dia memang sedikit agresif. Sekte Master Kin harus memiliki dendam terhadapnya, kan? Kin Mu melirik kedua dukun besar Istana Emas Roland dan berkata dengan santai, aku pernah ke Istana Emas Roland, dan sebuah kuali obat yang melumpuhkan hampir semua dukun besar Istana Emas Roland, menakuti para raja dukun untuk melarikan diri. Dalam kekalahan, kalian berdua pasti lumpuh oleh saya, kan? Ekspresi wajah kedua dukun besar itu berubah menjadi gelap, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Atau mungkin, kalian berdua dipukuli olehku. Kin Mu merenungkannya, tapi dia tidak memiliki ingatan tentang mereka berdua jadi dia menggelengkan kepalanya. Pasti karena jumlah orang yang kubunuh di Istana Emas Roland terlalu tinggi sehingga aku tidak ingat kalian berdua. Di jalan emas Istana Emas Roland, mayat-mayat berguling satu demi satu, sekarat di Jalan Emas Merah Tua. Kedua pisauku telah memotong jalan mereka dari murid-murid halaman luar sampai ke murid halaman dalam sebelum menebang murid dukun agung. Pada waktu itu, berapa banyak dukun dan dukun hebat telah terbunuh? Seratus. Bahkan jika itu bukan seratus, pasti ada setidaknya delapan puluh. Aku membunuh begitu banyak sehingga hati dukun dan dukun besar di Istana Emas Roland menjadi dingin dan tidak ada yang berani bergerak. Wajah kedua dukun besar berubah semakin gelap dan lebih gelap sementara telapak tangan mereka sedikit bergetar. Cahaya kemasan berangsur-angsur memancar dari tubuh salah satu dari mereka, dan kepalanya berubah menjadi kepala burung ketika ia memekik, itu karena aku tidak berada di Istana Emas Roland. Aku keluar dari pengalaman, jika aku berada di Istana Emas Roland, sepuluh dari Anda akan terbunuh oleh saya. Di belakang mereka, para sarjana di Hall of Six Directions baru saja keluar dan semuanya sangat terguncang. Sebagian besar dari mereka sedikit kaget ketika mereka mendengar Kinmu menyebutkan insiden itu. Meskipun mereka adalah teman sekelas dengan Kinmu, mereka tidak tahu bahwa dia benar-benar pergi ke Istana Emas Roland untuk memblokir gerbang mereka dan bahkan membunuh begitu banyak ahli di sana. Saya mendapatkannya. Wei Yong tiba-tiba berteriak, aku tahu siapa yang mengalahkan Dao Zee dan Fo Zee. Kin Yu, Chen Wan Yun, dan yang lainnya sangat tercengang dan berteriak, apa yang Anda maksud adalah ketika Dao Zee dan Fo Zee memblokir gerbang, adalah Chult Master Kin yang memaksa mereka kembali. Biksu Yun Ke berkata, tidak heran, benar-benar tidak heran. Aku masih berpikir tentang siapa ahli yang mengalahkan Fo Zee dan Dao Zee tanpa meninggalkan namanya. Jadi itu sebenarnya Chult Master Kin. Si Yun Xiang mengernyitkan alisnya dan sedikit tidak senang di hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku jelas adalah orang yang mengalahkan Fo Zee. Chen Wan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar berita mengatakan Fo Zee sudah mati dan dibunuh oleh Master Chult Kami Kin. Yue King Hong berkata dengan suara rendah, belum lama ini, putra mahkota berkonspirasi untuk membunuh Kaisar dan berusaha untuk naik tahta, dan aku mendengar itu adalah Chult Master Kin yang memimpin praktisi kuat Sein Su Chi, Sekte Iblis Surgawi untuk membantai jalan mereka ke kuil surga. Sekte Master Kin telah memenggal kepala putra mahkota secara pribadi. Semua orang bertukar gosip yang telah mereka dengar dan menjadi lebih takjub, semakin banyak mereka berbicara tentang dia. Kin Klesmet ini di samping mereka sebenarnya telah melakukan begitu banyak hal yang mengejutkan secara universal. Nun Hong Fa menatap mereka dan berkata, jangan membicarakan hal ini secara membabi buta. Dan juga, menjauhlah dari Chult Master Kin, bagaimanapun juga dia adalah guru pemuja Iblis Surgawi. Terutama Anda, Si Yun Siang, Anda, aku terlalu dekat dengannya. Jika dia menarikmu ke surga Iblis Surgawi, seluruh hidupmu akan hancur. Si Yun Siang menjawab tanpa daya, saya mengerti, saya pasti akan memutuskan semua hubungan saya dengannya. Nun Hong Fa berteriak keras, Sekte Master Kin, ini adalah imperial Chult Lege dan bukan sekte Iblis Surgawi Anda. Ada aturan dan Kerajaan Damai Abadi memiliki hukum Kerajaan Damai Abadi, berolah raga sedikit pengekangan. Lalu aku menjarah harta karun Istana Emas Rolan. Kinmu berjalan maju tanpa tergesa-gesa, ekspresinya apatis. Dia mengabaikan kata-kata Nun Hong Fa dan melanjutkan, Istana Emas Rolan Anda telah menyimpan harta begitu lama. Ada semua jenis bahan dan barang berharga, semua jenis harta roh dan senjata aneh yang diambil oleh saya. Namun, saya memiliki tidak menyentuh bahkan satupun harta Istana Emas Anda, tetapi telah melemparkannya ke tanah. Seorang pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong, tetapi kita juga tahu apa yang layak untuk dicuri dan apa yang tidak. Saya masih mengerti logika ini. Ekspresi Pangong So tetap tidak tergerak, tetapi dua dukun besar dari Istana Emas Rolan tidak bisa lagi menahan diri. Tiba-tiba, dukun besar berkepala burung mengeluarkan tangisan tajam yang seperti jarum menusuk otak dan jiwa manusia. Selama tangisannya, sayap kemasan membuka dari punggungnya dengan deru. Dengan gemetar, bulu emas cemerlang yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menyatu menjadi arus di udara, berubah menjadi cahaya kemasan yang menusuk kinmu dari segala arah. Pada saat yang sama, dukun besar ini mengangkat kakinya yang sudah berubah menjadi cakar berwarna emas yang sangat tajam. Dengan cakar yang bisa membelah batu, dia bergegas menuju kepala kinmu. Transformasi Grand Saman Ruda Scripture memang menarik. Anda adalah murid Grand Saman dan telah berhasil menumbuhkan seni surgawi. Mata kinmu menyala, dan dua babi pembantaian pisau dari punggungnya melompat keluar. Suara tabrakan keluar berdentang seperti hujan deras, dan pada saat itu, lampu pisau meledak dan menembus lampu pedang emas. Lampu pisau sepertinya panjangnya 12 meter. Dengan satu cahaya vertikal dan satu horizontal, setiap awan memiliki lapisan perak memotong salah satu cakar. Saat berikutnya, kinmu mendekat, memegang pisaunya dengan terbalik. Mengangkat pisau dari terlarang. Ketika dia mengangkat pisau besar itu, dada sang dukun terbelah terbuka ke perutnya. Bahkan sebelum jenazah dukun besar itu roboh ke tanah, kepala dukun besar lainnya bergetar dan menjelma menjadi gajah. Tinjunya seperti gunung kecil ketika dia meninju ke depan. Kinmu melepaskan pisau dan berbalik. Kivitalnya meledak, dan pita yang mengikat rambutnya meledak berkeping-keping. Rambut hitam pekatnya terangkat lurus sempurna oleh kivitalnya yang mengjulang tinggi ke udara. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan, dan semua otot di tubuh kinmu berdenyut. Bahkan ada beberapa otot yang berputar dan melilit seperti ular sanca di bawah kulitnya. Kivital dalam tubuh kinmu tampaknya melingkar naga hijau, tetapi karena ia telah mengeksekusi baik teknik sembilan naga dan Mahayana Sutra Rulai pada saat yang sama, itu juga seperti seorang Buddha besar yang duduk tegak. Dengan naga melilit tubuh Buddha, gemuruh yang keras terdengar saat dia melepaskan pukulan lain. Dukun besar itu seperti dewa gajah emas dengan kekuatan yang tak tertandingi, mampu membelah langit dan bumi dengan pukulan dan tendangan karena kekuatan yang sangat besar di tangan dan kakinya. Bang, bang, bang. Tinju kedua orang bertabrakan tiga kali, dan kinmu menarik kembali tangannya, membubarkan aura mengejutkannya. Semua otot yang berdenyut dalam tubuhnya kembali tenang. Di sisi lain, dukun besar berkepala gajah itu menggeram dengan ganas. Dia memberikan pukulan lain ke wajah lawannya, dan kekuatannya yang tak terbatas mengangkat angin kencang. Namun, sebelum pukulan ini bahkan bisa mendarat di tubuh kinmu, sebuah ledakan tiba-tiba datang dari tubuh dukun besar itu, dan semua tulangnya pecah berkeping-keping. Otot-ototnya hancur, dan kifitalnya tersebar, yang menyebabkan dia jatuh ke tanah seperti tumpukan bubur. Udara hanya keluar dari mulutnya tetapi tidak masuk. Tiga pukulan kinmu telah menghasilkan kekuatan yang mencapai semua bagian tubuh dukun besar, menghancurkan semua tulang, otot, dan kifitalnya. Para cendikiawan dari Hall of Six Directions semuanya terperangah, dan mereka berdiri diam linglung. Bahkan nunhong fa merasa tubuhnya menjadi dingin. Kinmu pada dasarnya tanpa hukum, mengalahkan dua utusan negara asing sampai mati hanya dengan tiga pukulan dan dua pisau, dan itu bahkan dilakukan di Imperial Chol-Legge. Kinmu mengabaikan mereka dan berbalik untuk melihat Pamong So dengan senyum di wajahnya. Dia tidak terlihat seperti ganas yang akan membunuh orang tanpa alasan sedikitpun ketika dia berkata, siapa yang akan menyeret mayat-mayat ini dan membersihkan lantai. Pangeran kecil, kemampuanku seharusnya tidak buruk, kan? Apakah Anda memiliki keinginan untuk bergerak? Bab 274, Membunuh Orang Dengan Mantra Dukun Pembunuhan Pembunuhan Seorang pramugara bergegas masuk untuk melapor kepada kanselir besar Gulinuan sambil berteriak, ini buruk. Akademisi Kekaisaran Kinmu telah melakukan pembunuhan lagi. Gulinuan sedang minum teh dan tampak tidak peduli. Dia bertanya sambil tersenyum, apa yang perlu dikagetkan? Dia adalah guru pemuja iblis surgawi, jadi apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk menjadi begitu panik hanya karena dia melakukan pembunuhan? Akan aneh jika dia tidak melakukan pembunuhan. Siapa yang dia bunuh sekarang? Pramugara bahkan tidak repot-repot menghirup udara ketika dia berkata, dia membunuh dua utusan dari barbarian di Empire. Iyak! Cangkir teh di tangan Gulinuan hancur berkeping-keping dan kulitnya berubah drastis. Dia berteriak, utusan dari barbarian di Empire. Dua dari mereka pada saat itu. Itu tidak benar, saya sudah memperlakukannya untuk makan, jadi mengapa dia masih menyebabkan masalah bagi saya? Dia segera berdiri, berpikir untuk bergegas keluar dari aula, tetapi kemudian dia berhenti di jalurnya dan mondar-mandir sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah guru pemuja iblis surgawi, kepala tanah suci nomor satu setan jalan. Jika saya meminta penjelasan kepadanya, saya hanya akan memotong hidup saya. Lebih baik melaporkan kejadian ini kepada yang mulia. Kanselir Basan berdiri tidak jauh dari sana dan mengamati Pangong So dan Kin Mu. Ketika dia melihat apa yang terjadi, kepalanya mulai sakit dan dia merasa itu menjadi berat. Saudara Junior, saya hanya ingin Anda menguji Pangong So, jadi mengapa Anda harus membunuh utusan barbarian di Empire? Para utusan telah dikirim oleh Han dari Kekaisaran Barbarian Di, dengan Pangong So sebagai pemimpin. Ada lebih dari sepuluh dari mereka, dan Kin Mu baru saja membunuh dua dari mereka di Imperial Cholege. Kejadian ini pasti tidak akan diselesaikan dengan damai. Han Ruandi dari Barbarian Di Empire dianggap sebagai pahlawan Padang Rumput, seseorang dengan bakat besar dan visi yang berani. Dia telah menganeksasi negara-negara dari Han lainnya dan membentuk sebuah kerajaan besar di Padang Rumput untuk melawan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia bahkan belajar budaya Kekaisaran Perdamaian Abadi dan menggambar aspek baik Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mengembangkan Kekaisaran di Barbar. Dia mereformasi urusan internal negaranya dan bahkan menciptakan pengadilan Kekaisaran yang mirip dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia juga membangun sekolah di mana-mana. Melihat situasi yang dihadapi, dia belum menyatukan seluruh Padang Rumput, itulah sebabnya dia tidak bisa bertarung melawan Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan kekuatan penuh. Namun, ketika dia menyatukan seluruh Padang Rumput, dia akan mengarahkan semua kekuatannya untuk berurusan dengan Perdamaian Abadi. Karena Kekaisaran Perdamaian Abadi telah melalui dua bencana, kekuatan Kekaisaran telah sangat lemah, jadi motif utama di belakang Han Ruandi mengirim utusan adalah untuk melihat betapa lemahnya Kekaisaran Perdamaian Abadi telah diperoleh, selain memiliki rakyatnya belajar di sana dan belajar. Dia seperti elang jantan di atas Padang Rumput, siap untuk menyerang timur kapan saja. Selama dia punya kesempatan, dia akan memimpin kurban besi dari Padang Rumput untuk menjarah dan mencambuk dataran tengah. Namun, terbukti bahwa Kin Mu tidak peduli tentang ini, karena dia membunuh dua utusan tanpa khawatir. Tindakan ini bisa memicu perang antara kedua Kekaisaran. Karena efek dari bencana belum memudar dan Kekaisaran Perdamaian Abadi masih dalam keadaan lemah, jika Han Ruandi mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk mengirim pasukannya maju, Kekaisaran mungkin akan berada dalam bahaya besar. Kanselir Basan sedikit menyesal bahwa dia telah meminta Kin Mu untuk menguji Pangong So. Jelas baginya bahwa saudara junior yang datang dari reruntuhan besar ini melanggar hukum dan berani. Setelah membunuh utusan, dia hanya bisa menepuk pantatnya dan kembali ke reruntuhan besar, meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Sekarang Pangeran Mahkota mengawasi Kekaisaran, mari kita lihat bagaimana putra Mahkota Yusu akan menangani ini. Kanselir Basan tidak bisa menahan perasaan sakit kepala untuk Ling Yusu. Sejak pemuda ini menjadi putra Mahkota, ia memiliki perjalanan yang cukup mulus dalam mengawasi Kekaisaran. Dia bahkan menulis dekret kejahatannya untuk mencari pengampunan dari surga di kuil surga. Tidak masalah apakah itu merebut kembali tanah atau melanjutkan bantuan bencana, ia telah melakukannya dengan sangat baik dan menerima dukungan banyak orang. Namun, ini akan menjadi masalah sulit pertamanya dalam mengawasi Kekaisaran. Tatapan Pangong So mendarat di tubuh Kin Mu, tapi ada sedikit emosi dalam tatapannya. Tidak peduli apa yang dilakukan Kin Mu atau bagaimana dia membuatnya gelisah, pikirannya tidak goyah. Pangong So berkata dengan acu tak acu, Master Kultus dari Heavenly Devil Chult tentu saja tidak akan memiliki kemampuan buruk. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Jika Chult Master tidak keberatan, saya dapat menyelenggarakan perjamuan di Jade Fragrance Floor untuk meminta maaf kepada Chult Master. Apa pendapat Chult Master Kin tentang ini? Hebat, Kin Mu sangat bebas dan mudah, tersenyum. Dua pengikutmu benar-benar berani, benar-benar datang untuk bergerak padaku. Kamu sebagai pemilik memang harus mengadakan jamuan makan untuk meminta maaf. Sudut mata Pangong So berkedut saat dia berbalik untuk pergi. Tatapan Kin Mu, penuh dengan niat membunuh, mendarat di punggungnya. Namun, Pangong So berjalan mantap dan sepertinya tidak memerhatikan atau merasa tidak nyaman. Hanya langkah kakinya yang sedikit kacau, jadi sepertinya dia berjalan dengan pincang. Orang ini, Kin Mu menarik nafas dalam-dalam dan sangat merasa bahwa Pangong So adalah masalah pelik dan menakutkan. Dia telah menantangnya berkali-kali dan bahkan menamparkan wajahnya tepat di depan semua orang dengan menghina dan membunuh pengikut-pengikutnya. Namun, orang ini masih tetap tanpa emosi. Bahkan ketika niat membunuh Kin Mu diarahkan padanya, dia masih bisa berjalan dengan mantap dan hanya sedikit pincang. Dia benar-benar orang yang menakutkan. Kin Mu tidak berani mengatakannya kepada orang lain, tetapi jika itu adalah praktisi yang kuat seperti Daozi atau Fozi, mereka tidak akan berani mengambil langkah. Dengan tatapannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang diarahkan ke punggung mereka, Fozi dan Daozi tidak akan berani bahkan membuat satu langkah pun karena bergerak akan mengungkapkan kekurangan mereka. Jika mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan pencapaian yang Daozi dan Fozi menjadi target oleh Kin Mu seperti ini, mereka akan pincang atau bergerak mundur perlahan sambil menatapnya. Mengenai mengapa mereka pincang, itu akan menjadi cara menggerakkan tubuh untuk menghindari kemungkinan serangan. Mereka tidak bisa berjalan dalam garis lurus, dan harus menggerakkan tubuh mereka naik dan turun. Inilah sebabnya mengapa postur Pang Mong So berjalan pergi tampak agak aneh seperti dia terpincang-pincang. Sebenarnya, dia belum mengungkapkan satupun cacat dan tidak memberi Kin Mu kesempatan untuk menyerang. Poin paling menakutkan adalah bahwa pincang Pang Mong So tidak terlalu parah yang berarti pencapaian dan kultivasinya sangat tinggi. Kan selir Basan berjalan dengan langkah cepat, datang ke sisi Kin Mu. Dia melihat bahwa Kin Mu masih melihat ke belakang Pang Mong So, yang telah pergi beberapa waktu lalu. Kakak senior Basan, kamu memberiku masalah pelik lainnya. Kin Mu menghela nafas dengan gemetar dan memandangkan selir Basan sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Pang Mong So ini adalah salah satu dari keberadaan terkuat di antara yang pernah saya temui dari para generasi yang sama. Dia bahkan lebih kuat dari Dao Zi Lin Suan. Jika dia bukan monster tua yang bereinkarnasi delapan belas kali, orang ini pastilah tubuh tuan seperti saya. Kan selir Basan memiliki pandangan yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya kamu membunuh dua utusan. Kin Mu tertegun dan bergumam, kamu tidak bilang aku tidak bisa membunuh siapapun. Terlebih lagi, bukankah kita sudah membunuh banyak dukun besar dari Istana Emas Roland? Membunuh hanya dua kali ini dianggap mencuri mereka. Kan selir Basan tertawa karena marah. Bagaimana itu sama? Ketika saya membawa Anda dan putri untuk memblokir gerbang sebelumnya, saya menggunakan identitas saya sebagai Marsial Han yang tidak terkait dengan kerajaan perdamaian abadi. Kali ini, karena mereka adalah utusan, mereka mewakili kekaisaran di Barbar. Membunuh dua utusan dari Barbarian di Empire berarti Anda menamparkan wajah Barbarian di Empire, bagaimana mereka bisa membiarkannya berbaring. Kin Mu berkata dengan jujur, kamu juga tidak mengatakan. Aku sudah membunuh mereka dan aku tidak bisa menghidupkan mereka sekarang. Kan selir Basan mengalami sakit kepala yang membelah dan menghela nafas dengan gemetar juga. Sekarang kamu menunggu Pangeran Mahkota memanggilmu. Pangeran Mahkota kemungkinan besar telah mendengar tentang masalah ini sekarang pasti akan memiliki sakit kepala yang lebih buruk daripada aku. Kamu adalah guru pemuja setan dari Heavenly Devil Chult dan seorang pejabat yang telah melakukan kebajikan layanan. Bahkan posisi Putra Mahkota diperebutkan olehmu sehingga dia tidak bisa memarahi atau mengalahkanmu. Dan juga, ekspresinya berubah serius ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Pamongso adalah monster tua itu, kamu harus berhati-hati malam ini. Jika monster tua itu tahu namamu, dia bisa mengucapkan mantra untuk membunuhmu. Setelah kamu bertemu Putra Mahkota, aku, aku akan pergi ke kamarmu malam ini. Kinmu mengangguk. Dia memang tidak bisa menurunkan kewaspadaannya terhadap keberadaan yang bahkan jagal harus menyembunyikan namanya. Seperti yang diharapkan oleh Kanselir Basan, Putra Mahkota Ling Yusu menemukan Kinmu setelah tengah hari. Apa yang berbeda dari apa yang diharapkan Kanselir Basan adalah bahwa Ling Yusu tidak memanggil Kinmu, tetapi sebaliknya datang ke Imperial Chol Lege dan bertemu Kinmu secara pribadi. Agar yang mulia berkunjung secara pribadi, saya menghormati, Sapa Kinmu. Ling Yusu meliriknya dan menghela nafas. Saya tidak melihat tanda-tanda hormat dari Anda, sebaliknya, Anda terlihat cukup tenang. Chol Kin, kejadian ini hari ini benar-benar membuat saya sakit kepala. Saya berpikir sepanjang sore namun saya masih tidak bisa memikirkan penjelasan untuk itu. Anda selalu orang yang penuh ide, ajarin aku bagaimana memberikan penjelasan. Kinmu tersenyum. Itu sederhana. Yang mulia dapat menulis surat kepada Han Ruandi dan mengatakan bahwa dua utusan barbarian di Empire tidak mendengarkan ajaran beradab dan sifat-sifat liar mereka sulit dijinakkan. Mereka bahkan berani mengambil langkah untuk membunuh orang-orang di Tanah Suci tertinggi seperti Imperial Chol Lege, mencoba untuk membahayakan kehidupan Cucu Istana. Cucu Istana ini juga Chult Chult Kin dari Tanah Suci nomor satu di Jalur Iblis di Eternal Peace Empire. Chult Chult Kin marah karena dia telah membunuh dua utusan itu. Yang mulia juga dapat mengatakan bahwa amarah yang mengamuk dari Chult Master Kin sulit untuk dipadamkan, jadi Han Ruandi harus menawarkan hadiah sebagai permintaan maaf jika tidak akan ada konsekuensi yang tidak terpikirkan. Ling Yu Su tercengang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas gemetar dan menghela nafas. Baiklah, aku akan menulis seperti ini. Jika Han Ruandi marah dan meluncurkan pasukannya pada kami, kamu harus pergi ke garis depan untukku dan bergegas maju dengan kepala kamu. Wajah Kin Mu menghitam. Ling Yu Su tersenyum. Master Iblis Surgawi-Surgawi juga tahu bagaimana harus takut. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini, Chult Master, saya merasa tidak ada gunanya Anda tinggal di Imperial Chol Lege ini sepanjang waktu. Ada hampir 500 utusan asing di Imperial Chol Lege, dan jika Anda menjadi bersemangat dan membunuh beberapa dari mereka suatu hari nanti, bagaimana saya bisa mengawasi kekaisaran? Saya akan memiliki tangan penuh hanya mencoba untuk membersihkan kekacauan Anda dengan menulis surat kepada para kaisar dari negara lain setiap hari. Kin Mu berkata dengan kesal, saya tidak sering membunuh. Apakah tidak ada alasan untuk insiden ini? Ling Yu Su tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang praktisi seni surgawi sekarang dan kemampuanmu tinggi. Ayah mengangkatmu sebagai cucu istana dan memberimu gelar kehormatan tanpa kekuatan yang sebenarnya. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku memberimu posisi yang sebenarnya. Ayah dan Imperial Preceptor sudah bangun, dan setelah beberapa hari, saya tidak akan diminta untuk menangani politik dan pasti harus keluar untuk mengirim bantuan bencana. Anda dapat mengikuti saya. Keluar dalam perjalanan ini, saya akan perlu membawa beberapa pejabat dari Kementerian Pekerjaan dan beberapa sarjana dari Imperial Chol-Lege. Dia benar-benar tidak nyaman dengan meninggalkan Kin Mu di sini karena dia pikir dia akan membuat masalah karena apa-apa lagi, jadi mengapa dia tidak membawanya kemana-mana? Kin Mu merenungkannya sejenak dan menyadari bahwa memang tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tinggal di Imperial Chol-Lege. Dia tidak bisa bertarung atau membunuh, dan ada terlalu banyak pembatasan pada kesukaannya, jadi mengapa dia tidak mengikuti putra mahkota ini untuk berjalan-jalan. Mereka berjalan berdampingan ketika Ling Yusu tiba-tiba bertanya, aku mendengar saudara perempuanku tidur di tempatmu tadi malam. Kin Mu gemetar dan berkata dengan wajah tegas, yang mulia, pasti tidak ada yang seperti itu yang terjadi. Jangan dengarkan fitnah orang lain dan merusak reputasi bersih putri dan saya. Tatapan Ling Yusu jatuh di wajahnya dan melihat ekspresinya yang tulus. Putra mahkota kemudian menghela nafas lega. Saya percaya Anda. Baiklah, saya akan membantu Anda menyelesaikan insiden pembunuhan para utusan ini dan menulis surat kepada Han Ruandi dengan kulit tebal. Anda harus bersiap-siap sekarang, Anda akan meninggalkan ibu kota bersamaku dalam beberapa hari, waktu. Kin Mu melihatnya dan kan selir basan berjalan sambil berkata diam-diam, aku mendengar putra mahkota mengatakan bahwa putri ke-6 Ling Yuxiu tidur di tempatmu malam terakhir. Kalau dipikir-pikir, aku memang melihat putri ke-6 dan dua pelayan istana membawa lentera menuruni gunung pagi ini, apakah kalian berdua? Kepala Kin Mu mulai sakit, dan dia berkata dengan tegas, tidak ada yang semacam itu. Kakak senior, itu karena mulut besarmu ini yang selalu dijalankan kakek bacer ketika dia melihatmu, tidak berani bersatu kembali denganmu. Kau harus melatih beberapa menahan diri dan tidak berbicara pada desas-desus. Kan selir basan bergumam, aku hanya ingin tahu, jangan khawatir, aku yang paling bungkam. Aku tidak seperti Duque Wei, pria miskin yang berteriak di mana-mana dengan suara itu. Jika Pangong So adalah yang lama monster, kamu akan berada dalam bahaya malam ini. Mari kita berbagi kamar malam ini sehingga kita dapat saling menjaga. Cobalah untuk menjadi pintar ketika tidur malam ini, jangan terlalu tertidur lelap. Malam itu dengkurankan selir basan seperti guntur ketika dia tidur di atas tikar yang diletakkan di tanah. Tempat tidur Kinmu gemetar karena suara, dan tubuhnya terlalu mati rasa akibat getar baginya untuk tertidur. Tidak ada yang aneh terjadi untuk waktu yang lama, sampai satu atau dua jam setelah tengah malam. Angin dingin tiba-tiba datang bertiup dan membuka dua kisi jendela. Babak 275, meninggal dengan sangat damai. Kinmu segera duduk dan melihat ke luar jendela. Mendengkurkan selir basan memekatkan telinga dan dia tidak bangun bahkan ketika angin dingin berhembus ke ruangan. Nyanyian aneh datang dari luar, tetapi suaranya tidak jelas. Kinmu tidak bisa memastikan apakah itu ringan atau berat, lambat atau cepat. Meskipun begitu, dia segera menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menyegel jiwa dan rohnya sebelum membangkitkan kivitalnya. Junior Protektor Swat yang tergantung di kepala tempat tidurnya keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang perak menyala ruangan. Ada sesosok putih melayang ke sana kemari di luar jendela, dan Junior Protektor Swat bersenandung dan bergetar. Lampu pedang ditembak dalam sekejap, dan beberapa kepala manusia di luar jendela jatuh ke tanah. Menyakiti orang dengan mantra dukun mungkin terdengar aneh, tapi mantra itu tidak lebih dari serangan yang ditujukan pada jiwa atau tubuh jasmani. Meskipun Kinmu tidak terlalu tua, dia tahu alasan di balik kejadian aneh. Mantra yang ditargetkan pada tubuh jasmani mengharuskan seseorang untuk menggunakan teknik rahasia untuk memasuki ruangan dan membunuh orang itu. Sementara itu, ada jauh lebih banyak metode yang tak terbayangkan yang ditargetkan pada jiwa-jiwa, misalnya, racun dukun. Itu dapat digunakan untuk meracuni jiwa musuh, dan itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, dan tanpa jejak, membuatnya sangat sulit bagi orang untuk berjaga-jaga terhadapnya. Contoh lain adalah menyembah jiwa menggunakan boneka jerami. Seseorang akan menulis tanggal lahir orang lain dan delapan karakter horoskop pada boneka dan menyembahnya selama sepuluh hari, memuja jiwa atau roh setiap hari. Tujuh roh akan pergi dalam tujuh hari dan tiga jiwa akan menyusul. Ada juga teknik membenci kemenangan, menyakiti jiwa untuk menyakiti tubuh. Dengan menggunakan jarum atau pisau tajam untuk melukai jiwa, dukun dapat memanfaatkan koneksi antara jiwa dan tubuh jasmani untuk melukai tubuh jasmani dengan melukai jiwa. Sebagai contoh, dengan menusuk anggota tubuh jiwa, tubuh jasmani musuh juga akan ditusuk. Jika jantung alis ditusuk, pikiran akan kacau, dan semacamnya. Mampu membunuh orang dengan mengetahui nama mereka memang sedikit sulit dibayangkan, tetapi seharusnya tidak jauh berbeda dari kedua metode ini. Kinmu menyegel jiwa dan arwahnya sambil menggantung junior protector SWAT di kepala tempat tidurnya adalah untuk menjaga terhadap dua metode ini. Tiba-tiba, tawa aneh terdengar, dan Kinmu melihat dengan tergesa-gesa. Dia melihat banyak manusia kecil memanjat melalui jendela dan melompat ke tanah. Mereka menggunakan pisau, kapak, garpu militer, dan menunggang kuda kecil dalam formasi, tampak seperti pasukan besar dengan beberapa ratus orang. Pasukan manusia kecil ini menyerbu ke depan dan berdiri di dadakan selir basan namun kan selir basan tidak bangun, terus mendengkur seperti guntur. Manusia kecil di depan memegang tombak panjang dan menunggang kuda dihidungkan selir basan. Dia mengarahkan tombaknya pada Kinmu yang sudah duduk, dan matanya dipenuhi dengan cahaya kegembiraan. Dengan teriakan yang tidak bisa dipahami, manusia kecil lainnya pergi ke arah Kinmu seperti banjir. Manusia-manusia kecil itu sangat bersemangat dan terus berteriak tanpa bisa dimengerti saat mereka melambaikan senjata mereka dengan sikap yang keras. Namun meskipun ada beberapa ratus dari mereka, Kinmu merasa bahwa dia bisa meratakan semuanya dengan dua atau tiga langkah. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah alasan mengapa Jagal tidak berani menggunakan nama aslinya. Kinmu menarik pedangnya, tetapi tepat ketika lampu pedang hendak meledak untuk menyapu semua manusia kecil ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Suara ini masuk dengan angin dingin, dan kata-kata diseret keluar, seolah orang itu cukup jauh. Kinmu tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi suara itu mendekatinya dengan cepat. Ketika orang lain menyebut nama Anda, bahkan jika Anda tidak menjawab, akan ada reaksi yang tak terkendali di hati Anda, dan suara itu menggunakan reaksi ini untuk merasakan lokasinya. Jadi sama seperti lampu pedang di tangan Kinmu hendak membantai tentara kecil, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menyerang jantung alisnya. Tangannya yang akan mencabut pedang dan jiwanya membeku di tempat. Ketika jiwanya membeku, tubuhnya melakukan hal yang sama, dan lampu pedang secara alami padam. Manusia-manusia kecil menari-nari dalam kegembiraan dan naik ke tubuhnya, menerobos masuk melalui mulut, telinga, dan hidungnya. Saat berikutnya, Kinmu, melihat, manusia kecil ini membawa, dia, dalam sprint. Apa yang mereka bawa bukanlah tubuh jasmaninya. Mereka telah menggali terowongan di dalam dirinya untuk membawa jiwanya. Manusia kecil ini benar-benar berlari ke tubuhnya dan mengikat jiwanya dengan erat, lalu membawanya keluar di atas kepala mereka. Kinmu tidak tahu apa yang mereka katakan saat mereka saling menjerit sebelum melarikan diri bersamanya. Kinmu merasa bahwa dia tidak bisa bergerak sementara pemandangan di depan matanya berkedip sebelum berubah pekat. Semua lampu di sekitarnya menghilang dan hanya kegelapan yang tersisa. Dia bisa melihat gelembung-gelembung cahaya muncul di bawah tubuhnya, dan kemudian memperhatikan bahwa dia sedang berbaring di atas altar pengorbanan. Manusia-manusia kecil telah menurunkannya dan menatap langit. Orang yang memimpin-memimpin mencicit di kegelapan dan altar pengorbanan perlahan bangkit. Melihat sekeliling, Kinmu bisa melihat wajah besar yang seperti wajah boneka yang menghalangi keempat sisinya. Wajah-wajah boneka kayu ini sangat besar dan mengungkapkan ekspresi yang merupakan senyuman namun bukan senyuman, tangisan namun bukan tangisan. Setelah itu, altar pengorbanan bergetar dan bangkit sekali lagi. Sebuah telapak tangan besar mengangkatnya bersama dengan empat boneka kayu, dan Kinmu segera melihat nyala api yang menyala dalam kegelapan. Itu adalah mata besar yang jauh lebih besar dari wajah boneka kayu. Kemudian, semakin banyak mata besar menerangi kegelapan saat mereka melayang di langit, tampak sangat aneh. Mantra membenci kemenangan. Ketika Kinmu melihat pemandangan ini, hatinya sedikit bergetar. Pangong So pasti menggunakan victory lotting spell untuk memanfaatkan manusia kecil untuk menyerangnya, menjebak jiwa dan roh yang tersegel di tubuhnya di altar pengorbanan seperti itu. Metode ini sangat aneh. Ketika dia mendengar suara itu, suara itu menemukan jalannya meskipun dia tidak menjawab. Suara itu kemudian berubah menjadi altar pengorbanan di tubuhnya, dan meskipun jiwa dan arwahnya telah dimeteraikan di tubuhnya, itu tidak cukup. Namun, jiwa dan arwahnya masih harus ada di tubuhnya, dan selama mereka ada di tubuhnya, ia memiliki kesempatan untuk kembali. Tidak peduli apa mantra dukun yang kamu gunakan, kamu harus bergantung pada kekuatan sihirmu sendiri. Di tubuhku, kekuatan sihirmu tidak akan pernah melebihi kekuatanku, kamu bisa melupakan membunuhku. Kinmu membalik tubuhnya dan berteriak, pedang datang. Tiba-tiba, sebuah pelet pedang datang melayang melewati kegelapan dan melayang di depannya. Pelet pedang ini adalah yang diberikan oleh Bisu kepadanya ketika dia kembali ke desa untuk tahun baru. Kinmu pernah menggunakan pelet pedang ini untuk memandu sisa-sisa seni dewa-dewa keluar dari tubuh imperial preceptor yang mengakibatkan pelet pedang dilenyapkan sedikit dan menjadi lebih kecil. Lampu pedang meledak dari pelet pedang dan menyapu manusia kecil ke segala arah, menyebabkan mereka menderita kekalahan telak. Manusia kecil memiliki dada dan perut mereka terbelah oleh Kinmu, tetapi mereka belum mati. Anggota badan mereka yang patah merangkak ke sana-sini untuk memasang kembali diri mereka sebelum terus menyerang Kinmu. Sementara itu, wajah boneka kayu di sekitar altar pengorbanan mengungkapkan senyum aneh ketika mereka mengangkat tangan mereka dengan kaku untuk menabraknya yang berada di tengah-tengah altar pengorbanan, menyebabkan percikan api terbang ke segala arah. Kinmu mengeksekusi pelet pedang untuk melawan boneka kayu aneh dan merasa mereka memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dia hampir tidak bisa menahan pukulan mereka. Beberapa manusia kecil dihancurkan oleh boneka kayu dan berubah menjadi seperti kertas, tetapi pada saat berikutnya, mereka membengkak kembali seolah-olah mereka telah dipompa dengan udara dan terus mengayunkan pedang mereka ke Kinmu. Pada saat ini, mata aneh dalam kegelapan menyala dengan sangat marah dan sinar api datang menembaki ke segala arah. Kinmu mengertakkan giginya untuk menahan serangan, jiwanya diambang penyebaran dari semua serangan. Manusia-manusia kecil, boneka-boneka kayu, dan mata-mata aneh sepertinya bisa bangkit dan mendatanginya tanpa henti. Tidak ada akhir untuk membunuh mereka, dan mereka terus menyerangnya, tidak tahu kelelahan. Sama seperti Kinmu akan jatuh dalam keputus asaan karena kelelahan, dia menjadi marah. Apakah kakak senior Basan masih tidur? Pada saat ini, gagak ayam jantan berbunyi di udara, dan dia samar-samar bisa mendengar penjaga malam membenturkan Gong untuk menandai periode kelima dari lima jaga malam. Kemudian, Kinmu mendengar menguap chancelor Basan dari yang tampaknya jauh. Aku menunggu sepanjang malam, namun Pangongso tidak pernah datang untuk mengunjungi secara pribadi, benar-benar mengecewakan. Bocah itu benar-benar berhati-hati dan tidak mengucapkan mantra secara pribadi untuk membunuh saudara Bruderkin, tetapi ada dukun hebat lain yang bergerak. Kinmu sedikit terkejut, kakak senior Basan tahu aku terjebak. Sayang sekali hanya dukun besar bintang tujuh yang menerima umpan. Kinmu mendengarkan selir Basan mengeluarkan pisaunya, dan pisau tiran itu terhunus. Pisau emas yang dihiasi giyok putih, dengan sinar menembus malam melalui jendela. Manusia lima puluh tahun belum ada yang dibuat, membawa pisau di delapan hutan belantara sendirian. Bersamaan dengan lagu itu, cahaya yang menyilaukan membelah kegelapan dan turun dari langit, menebas altar pengorbanan dengan kejam. Langit dan bumi langsung bergemuruh sebelum mulai runtuh dan hancur. Pisau ini sepertinya telah membelah dunia menjadi dua tempat yang perlahan membuka ke arah kiri dan kanan. Ini adalah mata Kinmu yang secara bertahap terbuka, tapi yang aneh adalah dia merasakan kelopak matanya terbuka ke arah kiri dan kanan. Ini adalah mantra membenci kemenangan dari Istana Emas Roland yang aku baru saja melepaskan pakaian untukmu. Mantra-mantra membenci kemenangan ini membuat bola matamu setengah terbalik, jadi kamu melihat ke kiri dan ke kanan. Kanselir Basan memandang Kinmu berdiri di dinding. Gerakan otot-otot di matamu dan perlahan-lahan sesuaikan bola matamu kembali normal. Kinmu mengikuti instruksinya. Setelah beberapa waktu, bola matanya akhirnya kembali normal dan dia segera berkata, kakak senior, saya terjebak. Kanselir Basan menganggup dan menunjuk ke depan. Ini yang menjebakmu. Kinmu menunduk dan sedikit terpana. Dia melihat bahwa altar pengorbanan yang telah menjebaknya bukanlah benda yang sebenarnya, melainkan pelat perak yang memiliki empat boneka kayu yang seukuran telapak tangan di sekitarnya. Manusia kecil yang mengangkatnya adalah kacang kedelai, dan kuda-kuda di bawahnya adalah tauge. Sementara itu, mata yang melayang di langit adalah mata laba-laba besar dan bukan mata aneh yang diatur dalam garis. Di bawah piring ada musang. Laba-laba dan musang itu dibunuh dengan pisau dan mati dengan cara yang tidak wajar. Kupikir Pamongso akan bergerak dan bukan dukun hebat dari bintang tujuh, Kanselir Basan menggelengkan kepalanya. Ku rasa Pamongso tidak bergerak tetapi mengirim dukun besar bintang tujuh bukannya karena dia khawatir aku akan berada di sisimu. Dia benar-benar berhati-hati. Kinmu melihat keluar jendela dan melihat bahwa kepala yang dipenggalnya menggunakan lampu pedang hanyalah orang-orang jerami yang ditutupi kain putih. Dia bertanya, kakak senior, apa yang terjadi pada dukun besar bintang tujuh alam? Dia sudah mati? Jawabkan Selir Basan. Dia melemparkan mantranya dalam mimpinya untuk melukaimu dengan teknik membalas kemenangan dan pisauku mematahkan mantranya. Pisauku kemudian memasuki mimpinya melalui mantranya dan menebangnya dalam tidurnya. Dengan kata lain, dia meninggal dengan sangat damai. Kinmu skeptis dan bertanya, keterampilan pisau dapat diolah ke tingkat seperti itu. Kanselir Basan tersenyum. Keterampilan pisau guru surga pisau bisa disebut legenda. Dia bisa memotong kekosongan, tapi aku tidak bisa. Ketika pagi tiba, semua orang di Imperial Chol Lege sedang mendiskusikan bagaimana utusan lain di barbarian di Empire telah meninggal. Dikatakan bahwa dia mati mendadak pada jam kelima dari lima jaga malam dengan darah mengalir keluar dari semua lubangnya. Dia telah mati dengan sangat menyedihkan dan bahkan menjerit tiga kali sebelum jatuh. Kinmu mengkritik dalam hatinya, bukankah kakak senior Basan mengatakan dia telah meninggal dengan damai. Ketika sore tiba, seorang dukun muncul dan membungkuk. Pangeran mengundang Chult Master Kin ke perjamuan. Bab 276 merasa seperti membunuh orang. Pangongso memerintahkan dukun yang hebat untuk merapal mantra untuk mengambil nyawaku kemarin dan kemudian berani mengundang saya ke perjamuan hari ini. Kinmu sedikit terkejut. Apakah dia berpikir sebagai tempat suci yang setara, istana emas Roland dapat menekan Heavenly Devil Chult? Atau apakah dia punya rencana lain? Kanselir Basan berjalan mendekat dan bertanya, apakah Anda perlu saya mengikuti Anda? Kinmu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Jika Pangongso berani membunuhku di tempat terbuka, dia tidak akan menggunakan mantra dukun untuk membunuhku kemarin. Aku akan menemuinya sendirian. Jade Fragrance Floor adalah restoran terbesar di seluruh ibu kota, menggunakan tata letak taman. Dengan aula dan halaman, ada taman batu, air yang mengalir, air mancur, dan bahkan wanita cantik menari dan bernyanyi. Setiap halaman terpisah dari yang lain dan sangat elegan dan tenang. Orang-orang yang datang ke sini untuk makan dan minum tidak di sini untuk makan tetapi untuk memiliki tempat untuk mengobrol. Sebelum bencana, bisnis di sini telah berkembang dan bahkan pejabat tinggi dan bangsawan harus memesan terlebih dahulu. Namun, setelah bencana alam meletus, Kaisar telah mengirim bantuan bencana secara pribadi dan para pejabat tinggi dan orang-orang mulia di ibu kota juga harus menyumbang, sehingga bisnis Jade Fragrance Floor menjadi kendur. Diharapkan setelah efek dari bencana alam memudar, bisnis restoran ini pasti akan berkembang lagi. Di taman bambu hijau dari lantai wangi giyok, Pamongso menyambut Kinmu dan berkata, Kultus Master Kin, pengikut saya telah menyinggung Anda dan sekarang mereka sudah mati, mari kita kubur kapak dengan kematian mereka. Semoga Kultus Guru cukup murah hati untuk maafkan kami. Kinmu berjalan ke Green Bambu Garden dan melihat sekeliling Pangeran Sopan. Halaman ini disebut Green Bambu Garden dan masuk melalui pintu dengan bentuk bulan purnama, ada bambu tipis sebagai naungan yang menutupi kedua sisi jalan. Dia bisa mendengar ocehan air yang mengalir dan setelah dua putaran, dia melihat air jernih mengalir dari taman batu yang dipenuhi batu-batu berbentuk aneh. Meskipun itu adalah aliran kecil, ia memiliki perasaan air terjun yang menabrak batu dengan kecepatan tinggi. Air yang mengalir dari air terjun ini mengalir ke vas batu giyok yang dipegang di tangan patung bodhisattva. Vas batu giyok itu dimiringkan ke depan, membiarkan air mengalir keluar dan mendarat ke kolam di selatan setelah beredar satu putaran di vas. Kinmu melihat dan melihat beberapa gundukan pasir di kolam selatan. Mereka adalah pulau-pulau yang tersebar seperti bintang di langit, yang sangat menarik. Bodhisattva welas asli laut selatan menulis di kolam, dan kata-katanya sangat luas dan dalam seperti laut. Bodhisattva dipahat dengan taman batu dan beberapa mantra kecil harus digunakan untuk membiarkan air mengalir terus-menerus. Meskipun kolamnya tidak besar, semuanya dilakukan dengan detail terkecil. Melihat dari dekat, ada perasaan berdiri di langit di atas laut selatan dan menghadap segala sesuatu di bawah. Tolong kultus Master Kin. Pangong So mengangkat tangannya dan mengundang Kinmu berjalan melewati koridor. Mereka datang ke kamar pribadi di samping kolam. Jendela-jendelanya sudah terbuka, jadi dia bisa melihat pemandangan taman dengan duduk di dekat jendela. Ada dua dukun besar berwarna kuning berdiri di sisi kiri dan kanan pintu tanpa ekspresi. Pangong So melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua bisa kembali, suruh mereka untuk menyajikan hidangan dan anggur. Dua dukun hebat istana emas Roland berjalan keluar dari kamar, dan setelah beberapa saat, seorang pelayan datang untuk menyajikan hidangan dan anggur. Beberapa gadis lagi dengan figur memikat kemudian datang ke halaman mengenakan pakaian suku yang berbeda. Mereka memainkan tiupan klakson dan yangkin sambil memukul instrumen seperti damaru, memberikan rasa yang berbeda pada musik. Bukan ideku untuk mengirim seseorang untuk membunuhmu kemarin malam. Pangong So menatap tajam ke mata Kinmu. Aku tidak perlu meminjam tangan orang lain untuk membunuh orang. Yang terjadi kemarin hanyalah pamanku melihatmu membunuh terlalu banyak murid istana emas Roland dan menjadi marah, itulah sebabnya dia memasuki mimpinya untuk membuat mantra untuk melukaimu. Kinmu tidak bisa menahan perasaan kaget ketika dia mendengarnya membicarakan hal ini. Dia awalnya berharap Pangong So untuk menghindari topik ini, jadi dia terkejut ketika yang lain memutuskan untuk membereskan semuanya setelah mereka duduk. Aku mengerti. Kinmu tersenyum. Untungnya aku baik-baik saja dan dia sudah mati. Aku percaya bahwa pangeran kecil tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Pangong So menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu aku dia akan membunuhmu, tapi aku tidak menghentikannya. Apakah Chult Master Kin ingin tahu alasan mengapa? Kinmu sedikit heran dan berkata dengan rendah hati, pangeran kecil benar-benar mengejutkan, saya ingin mendengar detailnya. Pangong So menuangkan anggur untuknya dan berkata, alasan mengapa saya tidak menghentikannya adalah karena saya tahu Anda pasti akan membiarkan kanselir basan tetap di kamar Anda untuk berjaga-jaga terhadap saya yang membuat mantra di malam hari untuk membunuh Anda. Dia tidak bisa tidak membunuhmu, tetapi dia bisa menunda kamu. Kinmu mengangkat alisnya dan mengambil gelas anggurnya. Mereka berdua saling bersulang dan minum anggur. Pangong So kemudian melanjutkan, Anda dan saya memecahkan dinding pada saat yang sama dan memasuki enam arah alam. Saya tidak setuju dengan tantangan Anda pada waktu itu karena saya bisa melihat kekuatan pertempuran Anda memang luar biasa, dan saya bukan seratus persen yakin bahwa aku bisa mengalahkanmu. Namun, semuanya telah berubah setelah satu hari ini. Waktu satu hari, aku hanya butuh waktu satu hari. Dia mengungkapkan senyum, kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran antara para ahli dapat diputuskan hanya dengan waktu satu hari. Anda harus bertemu Putra Mahkota di sore hari sehingga Anda tidak punya waktu untuk memperkuat Six Direction Realm Anda, untuk menemukan keajaiban Six Direction Realm. Pada malam hari, Anda harus berjaga-jaga terhadap mantra dukun dari pengikut saya dan tidak memiliki waktu untuk meneliti enam arah alam. Di sisi lain, saya memiliki waktu sepanjang hari untuk memperkuat enam arah dan meningkatkan kultivasi saya. Waktu satu hari sudah cukup untuk mengubah peluang kemenangan Anda menjadi nol. Kinmu sekali lagi tercengang dan memeriksa wajah yang lain. Dia melihat bahwa itu masih memiliki udara lembut dan belum matang untuk itu, tetapi tatapannya dalam, memiliki semacam kedalaman yang seharusnya tidak dimiliki seorang pemuda. Dia berseru dengan kagum, pangeran kecil dari padang rumput benar-benar luar biasa, tidak heran bahkan Heaven Knife takut padamu. Kau baru berusia empat belas tahun sekarang, kan? Pangong So menuangkan anggur untuknya sekali lagi dan berkata, tiga belas tahun. Orang-orang di padang rumput berani melawan angin dan matahari, jadi tubuh kita lebih kasar, membuat kita terlihat lebih tua. Usia tiga belas tahun adalah usia saya seumur hidup ini. Jika cult-cult bertanya tentang umur jiwaku, aku sudah berumur 11 ribu tahun. Kinmu tertawa keras, pangeran kecil membuatku semakin heran, aku tidak berharap kamu mengatakan ini dengan mudah. Aku tidak perlu menyembunyikannya darimu, kata Pangong So. Cult Master Kin juga sangat mengagumkan. Anda adalah murid Heaven Knife, kan? Memiliki kultivasi semacam ini pada usia muda membuat saya berseru tanpa henti dalam kekaguman. Jika itu pada hari ketika kami masuk ke enam arah realm, saya hanya akan 80 persen percaya diri dalam mengalahkan Anda dalam pertandingan. Oh, Kinmu tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia bermain-main dengan cangkir anggurnya. Pangong So berkata dengan tegas, menghitung seumur hidup ini, aku telah menjalani 19 kehidupan. Dalam umur panjangku, aku bertemu pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dengan siapapun untuk dibandingkan dengan pada waktu itu dan melihat banyak kehidupan dan kematian, kesedihan dan kebahagiaan. Kadang-kadang, aku merasa seperti aku karang yang berdiri tegak di jalur waktu sementara bakat yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan tergesa-gesa seperti gelombang deras, dan bahkan kaisar yang luar biasa dari berbagai era hanyalah melewati gelombang yang aku tidak memperhatikan. Bahkan heaven knife yang telah mengangkat pisau di surga hanyalah seorang musafir yang berlalu lalang. Aku ingat bahwa dalam kehidupan kenamku, aku merasa bahwa jalanku, keterampilan, dan seni surgawi tidak lagi dapat melangkah lebih jauh lagi, jadi saya telah memasuki dataran tengah untuk menjadi anggota Dao Sekte, untuk belajar teknik misteri supreme precelestial dan pedang Dao. Pada saat itu, Master Dao Sekte Dao memegang harapan yang tinggi bagi saya dan memungkinkan saya untuk menjadi Dao Si. Dia bahkan mengharapkan saya untuk menjadi Dao Si. Menjadi Dao Master dan memimpin Dao Sek. Sudut mata kinmu berkedut. Monster tua ini telah memasuki Dao Sek sekali dan bahkan menjadi Dao Si. Seni pamungkas Dao Sekte, teknik misteri tertinggi prasejarah dan 14 tulisan pedang Dao keduanya dipelajari olehnya. Dao Swat sangat sulit untuk dipahami. Dalam hidup itu, aku belajar sampai ke pedang ke-13, tetapi aku tidak pernah bisa memahami pedang ke-14 dari awal sampai akhir. Pamungso menghela nafas dengan sedih. Dao Swat itu terlalu sulit, jadi bahkan jika aku memiliki kekuatan teknik misteri tertinggi praevolusi, terlalu sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Itu membutuhkan seseorang untuk memiliki pemahaman aljabar yang mengerikan. Sampai aku mati karena usia tua, aku masih belum berhasil mempelajari pedang ke-14. Ketika aku memulai kehidupan ke-7 ku, aku memasuki Dao Sek lagi, tetapi aku masih belum berhasil mempelajari pedang ke-14. Aku hanya berhasil dalam menumbuhkan setengah dari gerakan pedang itu. Ketika sampai pada kehidupan ke-8, saya memasuki biara petir besar. Hatikinmu bergetar hebat, dan dia menatap mata yang lain dalam. Kamu merasa bahwa Dao Swat tidak lagi bisa membiarkanmu menerobos kamu pergi ke biara petir besar untuk mempelajari Mahayana Sutra Rulai. Salah, kata Pangongso dengan serius. Saya pergi ke sana untuk memahami agama Buddha. Dharma biara tunder celap besar memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang sifat seseorang dan Mahayana Sutra Rulai mengumpulkan umat Buddha Mahayana yang mengolah sifat mereka, jadi saya secara alami harus mempelajarinya. Saya mulai dari seorang beku kecil, membaca semua kitab suci Buddha dari biara tunder celap besar, memahami semuanya sebelum mempelajari Mahayana Sutra Rulai. Kinmu bertanya, Rulai generasi itu seharusnya juga memiliki harapan yang tinggi untuk Anda, bukan? Dia mengatakan pemahaman saya adalah yang terbaik di dunia pada era itu dan pencapaian saya dalam agama Buddha bahkan melampaui kemampuannya. Saya dikatakan memiliki kevasihan tanpa hambatan. Aku mengolah semua 20 langit Mahayana Sutra Rulai, tetapi pada akhirnya aku masih meninggalkan biara tunder celap besar. Agama Buddha tunder celap besar tidak bisa membiarkanku menembus alam terakhir. Dalam kehidupan berikutnya, aku bereinkarnasi menjadi seorang wanita dan pergi ke Passion Parting Palace. Seumur hidup telah berlalu, dan aku pergi ke Little Jade Capital. Aku tinggal di sana selama beberapa kehidupan, baru saat itu aku berhasil menyelesaikan mempelajari semua seni terbaik di sana. Tiga alasan sakral yang besar. Dia menghela nafas dengan sedih karena dia sepertinya mengingat kembali hari-hari di Little Jade Capital. Dia berhenti sejenak, lalu aku pergi ke Heavenly Saint Chult. Cahaya di mata kinmu berkedip, dan dia bertanya, Surgawi Saint Chult. Anda belajar Great Education Heavenly Devil Scriptures. Apa yang Anda pahami? Pangong So mengungkapkan senyuman dan berkata, Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang luar biasa sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Mahayana Sutra dan Pedang Daorulai, mereka sedikit lebih rendah. Ketika saya berencana untuk pergi, saya mendengar tentang teknik persatuan Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Kitab Suci yang hanya bisa diturunkan dari guru sesat ke guru sesat. Saya ingin menerimanya sangat banyak, jadi saya tetap berada di surga Suci Saint. Sangat disayangkan bahwa guru budak Iblis Surgawi dari generasi itu sangat kuat dan muridnya sangat kuat juga. Murid ini diakui sebagai orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Aku kalah darinya dan kehilangan kesempatan untuk menjadi guru pemujaan. Kinmu menghela nafas lega, dan Pangong So melanjutkan, itu sebabnya saya mengkhianati Surgawi Iblis dan membawa para ahli Dao Sekte dan mengumpulkan para praktisi lurus dari jalan lurus untuk menyerang Surgawi Saint Chult, membunuh Santo ini yang muncul sekali setiap 500 tahun. Anggur dicangkir anggur kinmu bergetar dan satu tetes mendarat di atas meja. Orang suci itu memang jarang ditemukan dan dia bertarung dengan Dao Master sampai mati sambil berhasil melukai saya setelah saya melancarkan serangan menyelinap padanya. Namun, dia masih kelelahan sampai mati oleh kami menggunakan banyak praktisi di jalan lurus. Pangong So berkata dengan santai, sebelum dia meninggal, dia menyerahkan posisi Master Sesat dan teknik kesatuan kepada Raja Surgawi pada waktu itu. Meskipun saya terluka parah, bagaimana saya bisa membiarkan semuanya sia-sia setelah berpikir saya bisa menaklukkan Heavenly Saint Chult dengan satu langkah lagi. Oleh karena itu, saya terus memimpin semua orang untuk menyerang, namun Chult Master King memberikan teknik persatuan kepada orang suci sebelum memimpin para pengikut sekte untuk bertarung sampai mati bersama saya. Saya tidak punya pilihan selain mundur kembali ke padang rumput dengan luka-luka saya. Dia menghela nafas dengan sedih. Setelah itu, aku mendengar bahwa Master Kultus King meninggal di kolam Riak Giok. Orang suci itu berhasil sebagai Master Kultus dan membantai begitu banyak praktisi dao sekte dan jalan lurus yang membuat mereka ketakutan. Pada akhirnya, dia kehabisan kekuatan dan meninggal setelah melewati posisi itu. Bagaimana Surgawi Saint Chult merujuk pada tiga Master Kultus ini? Kinmu berkata dengan wajah apatis, tiga Raja. Tiga Raja, Pangong So memikirkannya, lalu memuji, mereka memang layak disebut tiga Raja. Sekarang Anda harus tahu hubungan antara saya dan Heavenly Saint Chultus, kan? Anda juga harus tahu dari mana kepercayaan 80% saya berasal, bukan? Namun, itu sehari yang lalu, menghadapmu sekarang, aku 100% yakin dengan kemenanganku. Kau bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menang. Kinmu bangkit dan meregangkan tubuhnya. Ayo pergi, aku merasa ingin membunuh orang sekarang. Pangong So bangkit dan mereka berdua berjalan berdampingan. Pangong So berbalik untuk menginstruksikan dua dukun besar, tinggalkan piring di sini, lalu hangatkan, aku akan segera kembali. Bab 277, Tempo Kinmu dan Pangong So berjalan berdampingan dan meninggalkan Jade Fragrance Floor, berjalan keluar kota sambil mengikuti jalan. Ibu kota di awal musim semi masih sangat dingin, dan bahkan di siang hari, matahari tidak terlalu tinggi. Itu terletak di bagian selatan langit dan tidak sedikit pun menyelaukan. Ibu kota masih cukup ramai di musim semi sementara orang-orang datang dan pergi. Beberapa tuan muda dan wanita muda dari keluarga kaya akan membentuk persahabatan untuk berjalan-jalan dan pakaian mereka terutama mantel bulu musang. Mengenakan mantel berbulu ini, itu akan menjadi kontras untuk membuat kulit putih mereka lebih menonjol. Menggunakan selama musim ini, banyak keluarga kaya sudah akan naik kapal terbang untuk menuju ke selatan untuk melewati musim dingin, hanya kembali ketika musim semi berubah menjadi musim panas. Namun, tahun ini berbeda, bencana alam telah menyebabkan selatan menjadi sedingin utara dan bahkan mungkin lebih dingin, oleh karena itu sebagian besar orang masih memilih untuk tetap di utara. Lagi pula, ada semua jenis bencana alam dan buatan manusia di luar sana sehingga akan lebih baik untuk tetap aman di ibu kota. Kinmu dan Pamongso berjalan sangat lambat saat mereka berdua menyesuaikan keadaan mereka. Pamongso tidak diragukan lagi adalah orang yang mampu yang telah bereinkarnasi selama sembilan belas kehidupan dan hidup dua puluh kali seumur hidup. Dia segera menyesuaikan esensi, ki, dan semangatnya ke puncak mereka sementara Kinmu masih perlahan menyesuaikan diri. Niat mengerikan mulai mengalir keluar dari Pamongso dan ditargetkan pada Kinmu saat ia perlahan mempercepat langkah kakinya. Niat membunuhnya diarahkan pada Kinmu untuk membuatnya bereaksi, tidak punya pilihan selain mengubah postur berjalannya agar tidak mengungkapkan kesalahan. Di Imperial Chol Lege, Kinmu telah membidiknya dengan cara ini juga untuk memaksanya berjalan pincang saat dia berjalan, meminjam lentur tubuhnya untuk tidak mengungkapkan kesalahan dalam tindakannya sehingga Kinmu tidak bisa mengambil keuntungan darinya. Sekarang, dia memberinya rasa obatnya sendiri, menggunakan kinerja puncak dan aura untuk menekan Kinmu, memaksa Kinmu untuk mengikuti tempo, untuk berubah seiring dengan perubahan auranya. Selama Kinmu tidak punya pilihan selain mengikuti tempo, dia akan dapat memegang hak untuk aktif, menyebabkan Kinmu jatuh ke dalam keadaan pasif, menjadi lelah karena berurusan dengannya. Untuk menghindari mengungkapkan kesalahan, Kinmu akan terus mengubah lintasannya dan mengubah auranya. Semakin lama jalan yang diambil, semakin banyak perubahan akan terjadi. Pada akhirnya, jumlah perubahan akan melampaui cakrawala dan pengetahuan pemuda ini, membuatnya tidak dapat mengubah lintasannya lagi. Ketika mereka mencapai pinggiran kota, membunuh Kinmu hanya akan menjadi masalah satu atau dua gerakan. Rubah tua. Kinmu memiliki ekspresi muram. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pangong So adalah orang yang menakutkan. Tidak masalah jika dia lebih kuat dari lawannya, dia akan segera meraih posisi atas jika itu tepat di depannya, memperbesar keunggulannya sebanyak yang dia bisa. Setelah 10 ribu tahun memoles, dia sudah jarang tergerak oleh masalah eksternal. Setiap kata dan setiap tindakan bergerak sesuai dengan pengalaman yang telah ia kumpulkan selama 10 ribu tahun terakhir dan pengalamannya seperti rune dan alasan, dicetak dalam gerakan dan tindakannya. Eternal Peace Imperial Preceptor dan Blind telah mengatakan sebelumnya, untuk menerapkan pengetahuan dan tindakan sebagai satu kesatuan. Old Ma juga mengatakan mematuhi aturan. Dengan akumulasi 10 ribu tahun, Pangong So berhasil mencapai langkah ini. Adapun menerapkan pengetahuan dan tindakan sebagai satu, Kin Mu memiliki pemahamannya sendiri. Tidak mengambil tindakan menurut pengetahuan Anda, itu tidak tulus. Tidak berhasil setelah mengambil tindakan, itu adalah ketidakmampuan. Mengambil tindakan karena pengetahuan, itulah inti dari ketulusan hati. Berhasil dalam tindakan Anda, itu dijalankan sampai akhir. Pada titik ini, sudah sulit bagi seseorang untuk dipengaruhi oleh orang lain dan insiden. Dan prasyarat menerapkan pengetahuan dan tindakan saat seseorang mengejar pengetahuan sampai akhir. Untuk mempelajari prinsip yang mendasari suatu masalah dan mengubahnya menjadi pengetahuan sendiri. Misalnya, memasak. Untuk menyempurnakan kerajinan memasak sehingga tidak ada yang pilih-pilih dalam hal warna, aroma, dan rasa. Misalnya, konstruksi. Untuk membangun bangunan dan pavilion menjadi kokoh, indah dan bermanfaat, bisa terlihat megah dan tidak hancur di bawah badai atau gempa bumi. Misalnya, pembuatan kapal. Untuk sepenuhnya memahami prinsip membangun kapal, menggunakan bahan yang kokoh dan tidak tenggelam saat menghadapi angin dan ombak. Ini mengejar pengetahuan sampai akhir. Untuk mempelajari satu hal atau satu hal secara ekstrim, pahami semua prinsip dibaliknya. Ketika seseorang berhasil mengejar pengetahuan sampai akhir, ia bisa menerapkan pengetahuan dan tindakan sebagai satu. Pangong So adalah orang seperti itu. Berkembang kembali berulang kali, ia telah mempelajari segala macam teknik hingga ekstremnya dan semua pengetahuan yang ia pelajari telah menjadi fondasinya, menjadi bagian dari kata-kata dan tindakannya. Setiap tindakan dan kata-kata darinya memiliki makna yang dalam dan bahkan dari awal di mana Kinmu bertemu dengannya, Kinmu sudah dibawa ke tempo. Dari provokasi Kinmu di luar Hall of Six Directions dan semua cara untuk mengobrol dengan Pangong So di Jade Fragrance Floor adalah semua jaring yang dibuat olehnya. Sebuah web besar yang secara sistematis dianyam untuk menjebak Kinmu di dalam. Sekarang, ketika mereka berjalan ke luar kota, laba-laba ini menarik kembali jaringnya sambil meludahkan sutra pada tubuh Kinmu, melingkari Kinmu dan mengikatnya. Ini membuat ruang tempat Kinmu bisa bergerak menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ketika mereka berada di luar kota, itu akan menjadi waktu bagi laba-laba besar untuk meludahkan racunnya untuk meracuni mangsanya. Kinmu belum pernah melihat lawan yang menakutkan sebelumnya. Tidak masalah apakah itu Daozi atau Fozi, atau bahkan para pakar hebat alam surgawi dan alam hidup dan mati yang mengejar hidupnya, mereka semua jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pangong So. Sekarang, Kinmu sudah terpaksa berjalan pincang saat dia berjalan, bersandar goyah dari sisi ke sisi. Sementara itu, Pangong So berjalan semakin mantap. Dia memaksa Kinmu untuk menunjukkan semua perubahannya agar tidak menunjukkan kesalahannya. Ketika Kinmu kehabisan semua perubahannya, itu akan menjadi kematian Kinmu. Untuk bisa berbenturan dengan keberadaan yang mengerikan seperti itu adalah peluang besar. Langkah Kinmu tiba-tiba berhenti dan pada saat itu di mana ia berhenti, ratusan kesalahan muncul di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan di seluruh tubuhnya. Pangong So sedikit terpana dan juga berhenti mengikuti jejaknya. Dalam sekejap ini, dia memiliki keinginan untuk bergerak. Dengan kesalahan di seluruh tubuh Kinmu, ini semua adalah kesalahan fatal yang bisa merenggut nyawa Kinmu dengan satu serangan di mata Pangong So. Namun, dia ragu-ragu untuk sesaat. Kinmu adalah master kultus setan surgawi dan master kultus setan surgawi memiliki kekuatan yang sangat besar, sekte nomor satu di dunia sekuler. Jika dia membunuh Kinmu di sini, sulit baginya untuk melarikan diri dari pembalasan dendam iblis surgawi. Pada saat ini di mana ia ragu-ragu, semua kesalahan pada tubuh Kinmu menghilang dan auranya tiba-tiba meledak, melepaskan niat membunuh yang membanjiri Pangong So saat ia mengangkat kakinya untuk berjalan maju. Ekspresi Pangong So tenggelam dan tidak punya pilihan untuk menyusulnya, tenggelam dalam keadaan pasif. Kinmu memanfaatkan keraguannya untuk membebaskan dirinya dari situasi yang tidak menguntungkan. Ini memang di luar dugaannya. Meskipun jelas bahwa pengalaman pemuda ini lebih rendah darinya, dia memiliki semacam semangat akut yang lama dilenyapkan dalam dirinya. Setelah bereinkarnasi berkali-kali, tekad yang kuat untuk meningkatkan dalam kehidupan pertamanya secara perlahan telah dilenyapkan di bawah berlalunya waktu tanpa henti melalui kehidupan demi kehidupan. Sekarang, dia sekali lagi melihat esensi, ki, dan roh semacam ini dari Kinmu. Sekarang, gilirannya untuk ditekan oleh Kinmu dan dipaksa untuk berjalan maju sesuai dengan tempo Kinmu. Teknik tubuh dan aura dari dua orang ini berubah terus-menerus dan setiap perubahan sangat baik. Namun, ketika mereka berjalan semakin banyak, goyangan tubuh Pangong So menjadi lebih luas dan lebih lebar, membuatnya terlihat seperti seorang pria mabuk yang bersandar dari satu sisi ke sisi lain, menarik perhatian banyak orang. Situasi sekarang tampak seperti Kinmu menggunakan tali takasat mata untuk memimpin anak mabuk berusia 13 hingga 14 tahun untuk berjalan di jalan. Pertempuran para ahli sama seperti ini. Terutama ketika perbedaan antara mereka berdua tidak besar, kecerobohan apapun akan menghasilkan pembalikan situasi. Kinmu memanfaatkan kondisi mentalnya karena tidak berani bergerak padanya di kota untuk membalikkan situasi. Meskipun kedua orang belum bertukar pukulan, mereka sudah mulai berbenturan dengan kebijaksanaan mereka. Bahkan jika situasinya terbalik, Kinmu masih tidak lengah. Itu seperti Pangong So katakan, Kinmu tidak punya waktu untuk memperkuat enam arah rilemnya. Meskipun dia telah memasuki enam arah rilem pada saat yang sama dengan Pangong So, Pangong So berbeda darinya. Pangong So memiliki pengalaman 20 kali kehidupan dan telah menembus enam arah rilem 20 kali. Hanya dalam sehari, Pangong So punya cukup waktu untuk memperkuat rana ini dan mengerahkan kekuatan yang bisa dimobilisasi di rana ini. Di sisi lain, Kinmu harus menghabiskan waktu untuk membiasakan dan mencari jalan untuk mengendalikan kekuatan di dunia ini. Poin paling penting adalah bahwa dia tidak punya waktu sekarang untuk mengolah rana enam arahnya. Dia sudah memiliki diagram sirkulasi Six Direction Rilem dan Seven Stars Rilem. Salah satunya diperoleh dari aula pertama di Imperial Chollege sementara diagram sirkulasi tujuh bintang alam tertulis pada tablet batu di Istana Emas Roland. Namun, baginya untuk memahami teknik persatuan, ia perlu menggabungkan badan tiga teknik eliksir dan pendidikan Agung Iblis Surgawi Pendidikan dan tidak mungkin bagi Pangong So untuk memberinya waktu untuk memadukan tekniknya. Pikiran Kinmu menggali enam arah harta surgawi dan dalam harta surgawi ini, ia melihat embryo rohnya. Dia kemudian melihat lima elemen bintang dan kuil di langit, merasakan Five Elements Star Sovereigns. Dari sudut embryo roh ini, dia bisa melihat empat sisi langit dan bumi. Itu terbukti setelah memasuki enam arah rilem, itu diperlukan baginya untuk menggabungkan tiga harta surgawi yang besar ini sebagai satu. Tekniknya harus melewati ketiga harta surgawi yang agung untuk membentuk satu tubuh yang utuh. Dalam enam arah surgawi harta karun, ada empat sisi langit dan bumi, memperkuat kekuatan sihirnya untuk dapat melaksanakan seni surgawi. Ini adalah lompatan kualitatif tetapi karena dia tidak memiliki diagram sirkulasi enam arah rilem untuk teknik overload body tree elixir, itu akan menjadi kekurangan terbesarnya. Akhirnya, mereka berdua berjalan keluar dari ibu kota dan datang ke pinggiran kota. Tingkat pergerakan Pangong Soh saat dia berjalan menjadi semakin membesar saat dia berjalan terhuyum-huyum. Namun, perubahan dalam gerakan dan teknik tubuhnya masih tak ada habisnya saat dia mempertahankan kondisi sempurna yang tidak memiliki kesalahan. Kin Mu tidak bisa tidak mengaguminya. Ketika mereka berjalan dari pusat kota ke pinggiran kota, hanya teknik tubuh saja yang telah melewati puluhan perubahan dari Pangong Soh, masing-masing dan setiap jenis teknik tubuh sangat rumit dan dibudidayakan secara ekstrim. Dia bergerak maju menggunakan bentuk naga dan benar-benar tampak seperti naga sejati yang bergerak di tanah. Ketika dia bergerak seperti harimau, dia memberikan perasaan seolah-olah dia adalah harimau yang galak. Ketika dia mengeksekusi teknik tubuh Phoenix, dia terbang rendah seperti Phoenix. Ketika dia mengeksekusi teknik tubuh ikan yang berenang, dia seperti ikan yang berenang melawan arus. Sulit membayangkan bagaimana seseorang dapat mengolah begitu banyak teknik tubuh secara ekstrim. Dua dari mereka bergerak semakin jauh dan niat membunuh mereka semakin lama semakin tebal. Dari karung Tauti Kinmu, pelet pedang terbang bersama dengan junior protector sword tergantum di pinggangnya. Sementara itu, dua babi pembantaian pisau di punggung Kinmu terjatuh dan dua pisau menusuk ke tanah satu demi satu, hanya menunjukkan pegangan pisau. Kedua pisau itu terpisah lebih dari 30 meter. Tongkat bambu menusuk ke tanah sementara palu besinya mendarat di tanah. Dari lengan bajunya, kuas, tinta, kertas, dan batu tinta juga meluncur keluar dan terlempar ke tanah saat dia berjalan. Ketika dia berjalan, tubuhnya bergetar dan bongkahan besi yang berat jatuh dari depan dan belakang dadanya. Sepatu besi di kakinya tiba-tiba meledak dan beban besi yang diikat di kakinya juga jatuh. Tubuhnya menjadi ringan dan tulangnya retak dan bergetar. Auranya sebenarnya sekali lagi naik seperti air pasang. Pangong Soh masih terus bergerak seiring dengan tempo. Kinmu menaikkan auranya telah memberinya tekanan yang lebih besar tetapi dia masih bisa bertahan dan tidak mengungkapkan kesalahan sedikitpun. Rumput di padang rumput jauh sudah tumbuh dan ada banyak pasangan menginjak tanaman hijau saat mereka membentuk persahabatan untuk pergi tamasya musim semi. Beberapa anak menerbangkan layang-layang dan berlari dengan gembira di padang rumput. Beberapa pria muda memamerkan teknik tubuh mereka ketika mereka naik ke langit dengan beberapa langkah, menginjak layang-layang di udara, membangkitkan gadis-gadis di bawah untuk berseru kagum. Seruan kekaguman secara bertahap berkurang ketika orang-orang mulai melihat dua pemuda aneh yang adalah Kinmu dan Pangong Soh. Kawanan burung di hutan mengepak ke atas dan bergerak jauh untuk menghindarinya. Niat membunuh dari dua pemuda ini telah mengejutkan mereka. Saat Kinmu dan Pangong Soh berjalan ke sisi sungai mat dan tiba-tiba ada banyak ikan besar melompat keluar dari air, menjatuhkan diri ke permukaan sungai untuk melarikan diri ke jantung sungai, membuat sungai itu luar biasa ramai. Begitu ikan-ikan dan burung-burung ini melompat dan terbang, seorang anak tiba-tiba menutup matanya dan membuka lebar mulutnya untuk meraung keras. Di tengah tangisan, Kinmu dan Pangong Soh yang berada di samping sungai melepaskan gerakan mereka pada waktu yang bersamaan. Bab 278 Menghangatkan Anggur Semua jenis rune dari kitab suci Buddha muncul di sekitar tubuh Kinmu dan berputar seperti bel besar yang menyelimutinya. Kelima surga dari sutra Mahayana Rulai terbentuk saat suara Buddha mengelilinginya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan teknik sembilan naga monarki dan kinaga datang berkerumun dari sembilan urat naga besar yang mengelilingi ibu kota, meningkatkan auranya sekali lagi. Teknik sembilan naga raja adalah seni tertinggi dari keluarga kekaisaran dan telah diajarkan kepadanya oleh Kaisar Yan Feng secara pribadi. Di bawah eksekusi Kinmu, naga ki yang mengalir keluar dari sembilan urat naga terwujud dan bahkan memasuki air sungai, menyebabkan naga terbang keluar dari sungai sambil melonjak menuju Kinmu. Dia melakukan serangan pertama. Pada titik ini, tidak peduli apakah Pangong So mengungkapkan kesalahan atau tidak, dia akan dihancurkan oleh kivital padat Kinmu yang abnormal yang dapat menekan semua jenis gerakan rumit. Pangong So akan diliputi oleh kekuatan yang tak tertandingi. Metode terbaik untuk berurusan dengan Pangong So adalah menggunakan kekuatan sihir untuk mengalahkannya dan tidak bersaing dengannya dalam gerakan. Ledakan Air sungai meledak dan membanjiri langit, berubah menjadi bentuk buda besar setinggi lebih dari 30 meter yang berdiri seperti gunung air di sungai. Naga air bergulung-gulung di sekitar buda besar ini, dan lima jarinya seperti lima gunung yang mengalir deras di Pangong So. Sembilan naga mengeluarkan raungan marah saat teknik sembilan naga Raja Wali menyatu dengan Tempes of the Nine Dragon dari Tunder Celap Eid Strikus. Pemogokan ini menunjukkan luasnya seni surgawi budisme dan tak terkalahkannya keluarga kekaisaran. Sembilan naga menerkam target mereka. Bang, bang, bang. Kecepatan sungai melampaui kecepatan suara, dan mereka meledak dengan poni yang menggelegar, tanpa menghadapi apapun yang tidak bisa mereka hancurkan. Apa itu seni surgawi? Ini adalah seni surgawi. Poin terkuatkinmu adalah kekuatan sihirnya yang melampaui rekan-rekannya beberapa kali. Bahkan monster tua seperti kepala desa jauh lebih rendah darinya di ranah yang sama. Kekuatan sihir semacam ini adalah sesuatu yang Pangong So tidak punya harapan untuk cocok. Itu sebabnya Kinmu ingin menggunakan kekuatan absolutnya untuk mengalahkan Pangong So, mengubah ke-11.000 tahun kultifasinya menjadi tidak berguna. Pada saat serangan Kinmu hampir meledak, konter Pangong So juga tiba. Apa yang dia gunakan adalah pelet pedang seukuran ibu jari, dan lampu pedang yang gemerlap keluar dari dalamnya. Tulisan kedua dari 14 Writings of Dao Sword, Binding of Five Key dan Three Ion, Bangkit di tempat Cloud Chariot's Crossing. Dia menggunakan seni pamungkas Dao Sekte langsung, menggunakan teknik misteri Supreme Precelestial paling murni untuk mengeksekusi pedang kedua pedang Dao. Lampu pedang berisi kayu, api, tanah, emas, dan air, yang merupakan lima ki, surga ion, bumi ion, ion air serta tiga ion. Surga ion mirip dengan matahari dan disebut yang tertinggi, air ion mirip dengan bulan yang disebut tertinggi yin, sedangkan bumi ion adalah netralisasi. Begitu dia mengeksekusi skill pedang ini, lampu pedang membangun dunia ideal Dao Sek, satu dengan pedang matahari, bulan pedang, pedang bumi, dan penyegaran dari lima ki. Keterampilan pedang Dao Sekte membutuhkan pencapaian aljabar yang sangat tinggi dan menggunakannya sebagai dasar mereka. Mereka percaya bahwa semua dao besar di surga dan bumi dapat dijawab dengan menggunakan aljabar. Ini adalah jalan mereka satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan semua hal. Di mata mereka, angka membangun segalanya di dunia. Bahkan jika itu adalah bentuk kehidupan atau sesuatu yang lain, semuanya tetap sama. Semuanya pada akhirnya hanya angka yang indah. Inilah mengapa Dao Sekte telah menciptakan diagram Wuji melingkar, diagram Teji yang memisahkan yin dan yang, dan juga diagram 4 simbol, 8 trigram, 64 heksagram, untuk menghitung dao besar dan semua hal di langit dan bumi. Dan ketika ini menjadi keterampilan pedang, mereka akan membentuk gambar dan beroperasi terus-menerus, mengembangkan semua makhluk hidup di dunia dan mencapai kekuatan luar biasa. 14 Writings of Dao Sword dari Dao Sekte memuat dunia yang ideal dalam setiap tulisan. Itu adalah gambar-gambar indah yang dikembangkan dari aljabar, menafsirkan keajaiban langit dan bumi. Ini adalah perbedaan terbesar antara Dao Sekte dan Budhisme. Dao Sekte adalah sekolah matematika dan Budhisme adalah sekolah pikiran. Para murid Dao Sekte sering bercanda tentang hal itu di antara mereka sendiri. Matematika kamu tidak bagus, untuk apa kamu berkultivasi, lebih baik pulang lebih awal untuk menggendong bayi Anda. Seni surgawi dari dua orang bertabrakan. Satu adalah seni pedang keterampilan surgawi sementara yang lain adalah seni tubuh surgawi korporeal dan seni surgawi mantra. Ketika mereka bertabrakan, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Permukaan sungai bergetar, dan air melayang ke langit. Lebih dari itu, tanah bergetar juga, mengakibatkan guncangan kecil. Dampak akibatnya menyebabkan semburan air yang halus menembus pohon-pohon wilau di samping sungai, sementara pedang ki menikam batu, menciptakan banyak lubang di terumbu di tepi pantai. Serangan dunia gemetar dari kinmu bergegas ke dunia ideal Dao Sekte yang dibentuk oleh lampu pedang Pangongso, dan kekuatan luar biasa hancur oleh matematika yang terkandung dalam lampu pedang. Dalam keterampilan pedang Pangongso, sesuatu yang membosankan seperti aljabar bisa mempesona dan cemerlang. Di antara lampu pedang yang mempesona, sembilan naga air dan buddha air dengan cepat hancur, tidak mampu menahan satu pukulan pun dari langkah kedua Dao Swat. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menabrak sinar buddha yang telah berubah menjadi bel besar di sekitar kinmu. Riak-riak muncul di permukaan bel, dan pada saat berikutnya, bel besar itu hancur. Kinmu tidak memiliki perubahan ekspresi ketika pelet pedangnya mendarat ke tangannya. Dalam sekejap, pedang menyala dari dalam pelet meledak. Kinmu tidak menggunakan Swat Reading Mountains and Rivers, tetapi langsung menuju langkah kedua Swat Picture. Suara mendesing. Satu sisi sungai mat berubah merah, dan lampu pedang berwarna merah darah mengalir ke depan seperti laut besar. Di antara mereka, tampaknya ada seorang Dewa Kaisar yang bangkit, mengarahkan pedangnya pada musuh-musuhnya sambil memandang dengan jijik pada segala sesuatu yang keluar dari sudut matanya. Pedang Pendiri Kaisar Lautan Darah Pedang Dao dan gambar pedang bertabrakan, dan Pangong Soe mendengus. Lima Ki dan tiga Ion langsung hancur saat lampu pedang yang tak tertandingi menghujani wajahnya dengan niat membunuh yang luar biasa. Tubuhnya naik ke langit dan melonjak seperti naga pemberani, melakukan teknik tubuh yang luar biasa. Berubah terus-menerus seperti ikan berenang, burung pipit terbang, dan sembilan burung phoenix, tetapi dia masih tidak bisa menghindari semua lampu pedang. Ci, ci, ci. Lampu merah menyala dari tubuhnya saat dia melompat, mendarat di permukaan sungai dan meledakan air ke segala arah. Suara mendesing. Kinmu melompat, dan lampu pedang di tangannya lenyap. Pelet pedang berubah menjadi pisau besar dan mengiris permukaan sungai. Pangong Soe mengayunkan pelet pedangnya untuk menerima pukulan ini hanya untuk mendengar serangkaian poni. Dia jatuh enam sampai tujuh kali di permukaan sungai seperti batu loncatan yang dilemparkan seorang anak sebelum menghentikan momentumnya. Di sisi lain, Kinmu berlari sambil menginjak permukaan sungai, dan setiap kali kakinya mendarat di permukaan sungai, ada ledakan besar, percikan air ke segala arah. Sebelum Pangong Soe bahkan bisa mendarat dengan kakinya, Kinmu sudah berlari beberapa ratus meter ke depan. Pisau besar itu tiba-tiba ditarik kembali dan menutupi tinjunya seperti air yang mengalir. Kinmu memberi pukulan, ledakan, permukaan sungai bergetar ketika naga air bersinar dengan lampu hijau meraung marah dan menenggelamkan Pangong Soe yang berada puluhan meter jauhnya. Permukaan sungai menjadi sangat ramai dalam sepersekian detik. 45 naga terbang keluar dari tinju dan bergabung dengan air sungai ketika mereka bergegas menuju Pangong Soe, menghasilkan poni keras yang tak berujung. Kinmu melompat ke langit sambil merentangkan 10 jarinya. Dengan telapak tangannya menghadap ke langit, dia menarik ke bawah dan sambaran petir menyinari permukaan sungai. Petir-petir itu berkumpul bersama saat mereka menyerang di tengah 45 naga. Saat Kinmu turun, pelet pedang di tangannya berubah menjadi lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, SWAT READING MOUNTAINS AND RIVERS. Lampu pedang berubah menjadi gunung dan sungai besar yang turun dari langit. Mereka menabrak air, memecahkan permukaan dan membelah sungai dalam radius selusin meter. Air yang naik kemudian dipisahkan menjadi tetesan yang membentuk gunung di sungai. Di bawahnya, darah menyembur keluar saat sesosok makhluk melarikan diri ke dasar sungai. Kinmu mengangkat tangannya, dan pedang pelindung junior yang ada di pinggangnya terbang keluar dengan dengungan. Jari telunjuknya berputar, dan junior protektor SWAT berputar dengan panik. Pedang Ki mengelilinginya karena menggunakan formulir pedang bor, memecah air untuk menembak langsung ke dasar sungai, mengejar jejak darah. Kemeja Kinmu berkibar saat ia dengan lembut melayang turun dari langit dan menginjak permukaan sungai yang dipenuhi gelombang. Suara ombak menabrak diri mereka datang dari belakangnya, dan itu adalah sesuatu dari ketika dia berlari kencang. Ombak dinaikkan ke udara dan hanya mendarat sekarang, terbang ke atas dan menyebar seperti batu giyok halus. Di permukaan sungai, Kinmu mengubah langkah kakinya, dan permukaan sungai di sekitar kakinya langsung berubah. Air berputar di sekelilingnya seolah-olah ada naga banjir transparan yang mengelilinginya, membentuk lingkaran besar. Si Wu Junior Protector Suo terbang keluar dari permukaan sungai, terus memutar udara. Namun, perlahan-lahan melambat. Ketika itu datang di depan Kinmu, itu sudah berhenti berputar. Sarung pedang di pinggang Kinmu terbang keluar, berubah menjadi seekor naga ikan dan menelan pedang dengan mulutnya yang besar sebelum kembali ke pinggangnya sebagai sarung pedang. Ekspresi Kinmu tetap tenang seperti biasa saat dia berdiri diam. Pelet pedang terbang keluar dari tangannya dan melayang di depannya, tampak seperti tetesan air yang sedikit lebih besar. Di sekelilingnya, aliran air perlahan-lahan naik ke langit seolah hujan turun ke arah lain. Air sungai yang naik ke langit berubah menjadi uap air, membentuk awan yang menutupi radius puluhan meter. Kilatan petir dan gemuruh guntur datang dari awan. Saat kilat melintas dari waktu ke waktu, sisik dan cakar bisa terlihat samar. Pangong So, kamu telah mengecewakanku. Suara tenang Kinmu melintasi permukaan sungai saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Apakah penanaman sembilan belas masa hidupmu hanya sebesar ini? Mengapa kamu tidak berani keluar? Aku menunggu untuk membunuhmu sehingga aku bisa kembali untuk melanjutkan makan, setelah semua, hidangan akan menjadi dingin segera. Tidak ada gerakan di permukaan sungai. Kinmu mengerutkan kening dan berbalik untuk berjalan kembali ke pantai. Ketika dia berjalan kembali melalui rute yang sama yang telah dia ambil sebelumnya, wajah-wajah heran ada di sekelilingnya ketika orang-orang menoleh untuk memandangnya. Turis mengikutinya dengan tatapan mereka saat ia berjalan pergi. Kinmu mengabaikan mereka dan mengambil sikat, tinta, kertas, dan batu tinta yang telah dia buang sebelum memperhatikan palu besi. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih gagang palu dan tiba-tiba mengangkatnya untuk memberikan pukulan keras di tanah. Dengan ledakan keras, udara di depannya dikompresi menjadi dinding yang segera hancur berkeping-keping. Dengan smash ini di tanah, bumi tenggelam dan terbelah. Tremor datang dari bawah tanah ketika sesosok bergerak cepat. Kinmu melompat maju seolah-olah dia terbang dan datang ke tongkat bambu di saat berikutnya. Dengan pukulan telapak tangannya, tongkat bambu itu jatuh ke tanah dan darah menyembur keluar dari lubang kecil yang dibuatnya. Kinmu melompat beberapa kali lagi dan datang ke depan dua pisau pemotongan babi. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, tangannya memegang gagang pisau. Saat dia berputar dengan mereka, lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya menebas ke bumi. Tubuhnya bergerak maju, dan dia berputar sementara lampu pisau terus menebas ke bumi seperti hujan dan air terjun. Tiba-tiba, Kinmu membuka kakinya dan membanting tanah dengan punggung pisau. Dia membalik di udara sebelum mendarat dengan mantap di kakinya. Sambil menyarungkan pisau di belakangnya, dia berbalik dan berjalan ke ibu kota. Segera setelah itu, dia datang ke Jade Fragrance Floor dan berjalan ke Green Bambu Garden, datang ke ruang pribadi setelah mengambil dua putaran di sekitar patung bodhisattva walas asih. Dua dukun besar masih di kamar pribadi dan mengungkapkan keheranan ketika mereka melihatnya. Apakah piringnya masih hangat? Tanya Kinmu. Salah satu dukun besar memandangnya dengan linglung sementara yang lain mengangguk segera. Bagaimana dengan anggurnya? Anggur sudah agak dingin. Kinmu melambaikan tangannya dan berkata, pergi menghangatkan dan sajikan untukku. Kau, tetap di belakang untuk menuangkannya untukku. Bab 279, Racun Dalam Anggur Setelah beberapa saat, dukun hebat yang menghangatkan anggur kembali. Dukun besar lainnya memutar-mutar anggur, dan ketika sudah jelas, dia menuangkan mangkuk dan meletakkannya dengan hormat di depan Kinmu. Apakah itu diracun? Tanya Kinmu dengan ekspresi yang menyenangkan. Dua dukun hebat dari Istana Emas Roland segera berkata, kami tidak berani. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Aku seorang dokter surgawi yang telah belajar dari Jadeveve's Poison King. Jika kalian mencoba bermain racun di depanku, itu akan menjadi lelucon. Dua dukun besar tertawa bersamanya. Ekspresi Kinmu tenggelam dan menunjuk pada dukun hebat yang telah menghangatkan anggur. Minumlah. Ekspresi dukun hebat itu berubah drastis, dan dia mulai gemetaran. Wajah Kinmu berubah lebih gelap, dan dia mengulangi dengan dingin. Minumlah. Sudut mata sang dukun besar bergerak-gerak ketika dia mengambil mangkuk anggur dengan tangan gemetar untuk minum dua suap. Dia tersenyum. Tidak ada racun. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan layu seperti balon kempes. Dia menjadi lebih tipis dan lebih tipis sampai hanya kulitnya yang tersisa. Menutupi kulit adalah pakaiannya dan tampaknya ada hal-hal yang menggeliat di dalamnya. Sekelompok serangga mengunyah kulitnya dan keluar, merangkak ke segala arah. Mereka kemudian dibakar dan berubah menjadi abu. Wajah dukun besar lainnya berubah pucat. Tanpa perubahan ekspresi, Kinmu mengetuk meja. Sajikan satu mangkuk lagi untukku. Dukun besar yang menyajikan anggur memiliki ekspresi menangis ketika dia berkata, ada racun dalam anggur. Tidak bisa meracuni aku, kata Kinmu acuh tak acuh. Lanjutkan menyajikan anggur, di mana para penari, sebut, lagu dan tarian menghidupkan suasana. Dukun besar segera menuangkan semangkuk anggur dan memanggil para penari, melanjutkan tarian dan musik. Kinmu makan piring dan minum anggur saat dia menikmati lagu dan tarian, bertepuk tangan ketika dia dihibur. Perjamuan ini berlangsung cukup lama dan matahari tergantung di barat ketika dia melambaikan tangannya dan membuat penyanyi dan penari jatuh kembali. Anggur itu sangat beracun dan mengandung sejenis racun perdukunan. Itu serangga beracun yang berspesialisasi dalam memakan jiwa dan tubuh jasmani. Namun, Kinmu masih baik-baik saja setelah minum hampir seluruh botol anggur. Kekecewaan Kinmu bangkit, meninggalkan meja berantakan. Semua makanan dan anggur telah dimakan dan diminum olehnya, dan bahkan lebih dari selusin bangsawan bisa makan. Namun, dia tampaknya tidak kenyang karena semua anggur dan makanan telah dibubarkan oleh teknik suplemen besar pil pengembalian roh. Kau telah menjalani begitu banyak kehidupan, 11.000 tahun. Sayang sekali kau tidak pernah mengambil jalanmu sendiri, selalu menyukai jalan orang lain, melompat dari satu ke yang lain. Setelah melompat ke sana-sini, kau melenyapkan semangat akutmu sendiri. Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku menunggu begitu lama untukmu, tetapi kamu masih belum berani muncul. Lelucon, aku pikir kamu akan menjadi lawanku, tapi aku tidak menghitung bahwa semakin tua kamu, semakin pengecut yang kamu dapatkan. Setelah aku meraih kemenangan, Anda tidak berani lagi bertarung dengan saya. Dukun hebat dari Istana Emas Roland tidak dapat membuat kepala atau ekor dari apa yang dia katakan, tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Apa perlunya mimpi ketika seseorang tidak berani berjuang? Kinmu berjalan keluar dan tertawa. Lebih baik bagimu pulang saja. Itu benar, karena itu adalah hadiahmu, bayar tagihan sebelum pergi. Dia berjalan keluar dari jade fragrance floor dan pergi. Di Green Bambu Garden, Dukun besar menjadi bingung dan melambaikan tangannya untuk memberhentikan penyanyi dan penari. Setelah beberapa saat, Pak Mongso berjalan keluar dari bayang-bayang dengan wajah suram sambil ternoda darah. Keterampilan pedang kaisar manusia, katanya dengan suara rendah. Itu sebenarnya adalah keterampilan pedang dari kaisar manusia. Meskipun itu bisa saja merupakan penipuan, saya tidak berpikir saya melihatnya salah. Apa yang digunakan Junior itu adalah keterampilan pedang dari kaisar manusia itu yang digabungkan dengan Eternal Peace Imperial Preceptors keterampilan pedang, serta Sutra Mahayana Rulai dikombinasikan dengan teknik Sembilan Naga Raja dari keluarga Ling. Dia telah menggabungkan semua teknik ini. Kin Mu telah menyatukan begitu banyak teknik dan seni surgawi bersama-sama, dan mereka semua teknik kedudukan tertinggi dan seni surgawi, jadi pedang Dao Pangongso telah diimbangi ketika mereka bertukar gerakan, mengacaukan pikiran dan rencananya. Karena itu, dia tidak lagi berani bertarung langsung dengan Kin Mu. Dia tidak tahu berapa banyak gerakan keterampilan pedang kaisar manusia yang telah dia pelajari. Kaisar manusia dari generasi sebelumnya adalah seorang praktisi yang sangat kuat, jadi dia tidak berani mengambil risiko. Pada generasi sebelumnya, banyak insiden terjadi dan ada banyak tokoh yang dekat dengan para dewa yang berjalan-jalan di dunia. Dia adalah salah satu dari mereka. Heaven Knife juga salah satu dari mereka. Selain mereka, mereka adalah banyak tokoh agung lainnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mempesona. Human Emperor adalah bintang yang paling mempesona di generasi sebelumnya. Selain dia, Pangong So telah melihat kaisar manusia lain, salah satu generasi sebelum orang itu. Itu sekitar 800 tahun yang lalu. Kaisar manusia telah muncul dalam hidupnya yang panjang berulang kali, dan masing-masing dari mereka secara tidak biasa menyilaukan, menaungi kilauannya. Berbagai kaisar manusia dapat ditelusuri bahkan sampai ke kehidupan pertamanya dan bahkan sebelum itu. Ada kaisar manusia yang berjalan di dunia sejak dahulu kala. Dia pernah ingin tahu tentang warisan kuno yang tak tertandingi ini. Teknik dan seni surgawi setiap kaisar manusia berbeda, dan masing-masing dari mereka benar-benar menakjubkan. Bahkan ada sejumlah orang suci yang muncul setiap 500 tahun yang berakhir sebagai kaisar manusia. Dia ingin berhubungan dengan warisan ini, tetapi karena dia meninggal beberapa kali di bawah tangan kaisar manusia, dia mengalahkan pemikiran ini. Dan saat itu, dia melihat warisan kaisar manusia generasi sebelumnya dalam keterampilan kinmu. Kaisar manusia generasi sebelumnya telah lenyap sejak lama dan desas-desus mengatakan bahwa dia sudah mati selama 3 hingga 400 tahun. Pangongso telah melihat pedang kaisar manusia ini sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah salah satu orang terkuat di generasi sebelumnya. Dia adalah pedang terkuat. Setelah melihatnya sekali, cahaya pedang akan selamanya tercetak di hati seseorang, membuat mereka tidak bisa melupakannya. Jika bukan karena itu, Pangongso tidak akan pernah panik dan mengacaukan, terluka para oleh kinmu dan kehilangan tangan atas dan melarikan diri ke sungai. Dia kemudian pergi ke tanah, tetapi mata hijau surgawi pemuda menemukannya, dan dia menggunakan tongkat bambu, palu besi, dan pisau pemotongan babi untuk mendaratkan pukulan fatal padanya, menambahkan luka di atas luka. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali. Prestasinya dalam seni melarikan diri telah dibudidayakan sampai ekstrim. Keterampilan melarikan diri dari Little Jade Capital jelas merupakan seni melarikan diri tingkat pertama di dunia ini. Jiwanya sangat kuat dan dekat dengan tingkat dewa, sehingga kinmu tidak akan bisa membunuhnya. Selain itu, kultivasi kehidupan sebelumnya masih ada di tubuhnya. Meskipun tubuh ini sangat lemah dan tidak bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu, itu bukan segalanya. Jika kinmu memaksanya sampai batasnya, ledakan kekuatannya akan cukup untuk membunuh pemuda itu. Setelah dia melarikan diri, kinmu tahu dia tidak bisa membuatnya tetap dan jadi tidak mengejarnya. Sebagai gantinya, dia kembali ke Jade Fragrance Floor dan memaksanya untuk tidak berani mengungkapkan dirinya, menunda dia menyembuhkan luka-lukanya. Jika organisasi kuno itu mengetahui bahwa kaisar manusia belum mati dan masih memiliki penerus, segalanya pasti akan ramai, gumam panggung so dengan suara rendah. Dukun besar yang menyajikan anggur kinmu segera maju dan tersenyum. Pangeran, bagaimana lukamu? Sekte Master Kin belum membayar barusan. Aku tidak butuh siapapun untuk tahu bahwa aku kalah, meskipun aku telah kehilangan banyak kali. Dukun besar itu sedikit terpana dan tiba-tiba merasa jiwanya menjadi kaku seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya. Dia tidak bisa membantu mengungkapkan rasa takut. Saat berikutnya, daging dan tulangnya meleleh dan jiwanya hancur, meninggalkan tumpukan pakaian di tanah. Pangong so berjalan keluar dan membayar tagihan sambil berpikir pada dirinya sendiri, untungnya saya bertemu organisasi itu beberapa kali dan tahu bagaimana menghubungi mereka. Saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal di ibu kota lagi. Kin Master Sekte ini pasti akan memberitahu kanselir Basan ketika dia kembali dan tidak membiarkan saya memiliki tempat yang cocok. Namun, jika saya ingin bersembunyi, kanselir Basan tidak akan dapat menemukan saya. Dia berjalan keluar dari jade fragrance floor dan masuk ke bayang-bayang, tidak pernah muncul lagi. Kin Mu kembali ke Imperial Chol Lege dan menemukan kanselir Basan. Pangong so memang monster tua istana emas Roland. Aku melukainya, jadi aku khawatir dia tidak akan muncul lagi. Kanselir Basan kaget dan berteriak, dia pergi. Jika dia membacakan mantra secara rahasia, seberapa buruk itu. Guru Heaven Knife tidak berhasil membunuhnya dan tidak punya pilihan selain menyembunyikan namanya. Apa tentang kamu? Budidaya bocah masih dalam enam arah alam, tetapi segera, dia akan menerobos ke dalam tujuh bintang alam, kemudian alam hidup dan mati. Dengan hanya sepuluh tahun atau lebih, aku takut dia akan kembali ke alam jembatan surgawi. Pada saat itu, Anda akan menjadi daging mati. Kin Mu tersenyum. Kenapa kakak senior tidak berada di sisiku? Dengan begitu, dia tidak akan berani bergerak. Kanselir Basan mengerutkan kening dan berkata, dia tahu namaku dan akan dapat membunuhku sepuluh tahun kemudian juga. Itu tidak akan berhasil, aku hanya bisa menyelesaikan masalah sementara dengan tetap berada di sisimu. Aku perlu menemukan dan membunuh dia untuk mencegah masalah lebih lanjut. Setelah selesai, dia memanggil banteng hijau untuk pergi dengan tergesa-gesa. Kin Mu kembali ke residensi cendekia. Sambil melihat kamarnya, rasa takut menyapu dirinya. Jika kanselir Basan tidak menemukan Pangong So, bukankah bocah itu akan menatapku setiap malam? Bagaimana saya bisa tidur seperti itu? Itu tidak akan berhasil, aku harus menemukan lelaki itu. Hal ini seharusnya lebih baik jika ditangani oleh para murid Heavenly Saint Chult. Kecuali dia kembali ke istana emas Roland untuk bersembunyi, dia tidak akan bisa lepas dari mata dan telingaku. Saat dia memikirkan hal ini, seorang pelayan dari kediaman cendekia berjalan mendekat dan berkata, Akademisi Kin sudah menjadi praktisi seni dewa, Anda harus pindah ke rumah seni divine. Ada pelayan-pelayan lain yang membantu Chen Wanyun dan Si Yunsiang bergerak juga sambil berkata, kamu juga telah berhasil memecahkan dinding, jadi harus juga meninggalkan rumah cendekia untuk pindah ke rumah seni divine. Chen Wanyun dan Si Yunsiang melihat Kinmu dan bergegas untuk berterima kasih padanya. Mereka berkata, jika bukan karena Canon Computational Six Direction dari Chult Master, kami tidak akan bisa memasuki enam arah rilem dengan begitu cepat. Itu hanya hal kecil, kata Kinmu dengan rendah hati. Chen Wanyun memiliki ekspresi aneh, dan Si Yunsiang mengalami kemunduran. Bagi Kinmu, itu adalah hal kecil, tetapi bagi mereka, itu sangat membantu. Seperti ini, apakah dia masih memiliki harapan untuk menyingkirkan Master Kultus ini untuk menjadi Master Kultus Wanita dari Heavenly Saint Chult? Kediaman cendekia, aku akan pergi. Chen Wanyun melambai kepada para ulama yang datang untuk mengirimnya pergi dan tersenyum. Siapapun yang mau menjadi kakak bisa berjuang untuk peran itu sendiri. Yue King Hong dan Biksu Yun Ke tidak tertarik pada itu karena mereka saling memandang sebelum tersenyum. Kalian bisa pergi ke Divine Arts Residence terlebih dahulu, kita akan berada di sana dalam dua hari. Posisi kakak ini harus diserahkan kepada saudara-saudari junior lainnya. Kinmu dan yang lainnya berjalan menuju Divine Arts Residence sementara Naga Kilin mengikuti di belakang mereka. Naga Malas ini bertekad untuk mengikuti Kinmu kemanapun dia pergi, tidak pernah melepaskan Master Makanan ini. Itu benar, Kinmu mengingat sesuatu dan tersenyum. Putra Mahkota akan meninggalkan ibu kota dalam waktu beberapa hari dan dia ingin aku mengikutinya untuk mengirim bantuan bencana. Jika kalian bebas, kamu bisa mengikuti saya untuk mendapatkan pengalaman. Wan Yun, kamu sudah menjadi praktisi seni surgawi dan kemampuan Anda tidak lemah lagi, sehingga Anda akan dapat menjadi Master Dupa Kultus suci kami dengan beberapa tahun lagi pengalaman. Chen Wan Yun merasakan kulit kepalanya merangkak dan menjadi tidak mau mengikutinya. Dia berkata, setiap kali kita pergi dengan Chult Master, bahaya selalu muncul di sekitar dan kita selalu melarikan diri untuk hidup kita. Saya pikir saya lebih baik tidak pergi. Saya hanya berkultivasi ke Six Direction Realm jadi saya masih harus memperkuat ranah ini. Mata si Yun Xiang bersinar cerah. Aku akan pergi. Sama seperti Kinmu ingin mengatakan sesuatu, pelayan lain dari Divine Arts Residence datang dan berkata, Sarjana Chen Wan Yun, Putra Mahkota telah menunjuk Anda untuk mengikutinya keluar dari Ibu Kota. Selain Anda, ada selusin sarjana lagi dari Divine Arts Residence yang akan datang juga. Bab 280, Keahlian Superlatif Wajah Chen Wan Yun segera berubah pahit. Berpacaran dengan Kinmu untuk mendapatkan pengalaman jelas merupakan suatu tugas. Terakhir kali mereka pergi ke perbatasan selatan untuk pengalaman dengan Kinmu, mereka bertemu dengan sembilan spektra sekte, mayat kultus abadi, dan sekte gunung besar memanggil orang mati untuk membantai sebuah kota. Kemudian mereka bertemu Raja Iblis Dutian yang menghancurkan segala sesuatu di kota surga gelombang sebelum pergi ke kota Daxiang untuk bergabung dalam pertempuran untuk memadamkan pemberontakan. Chen Wayung tidak pernah mengalami begitu banyak pertemuan hampir mati di sepanjang hidupnya. Setelah kembali ke ibu kota, ia telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk pulih dari cobaan. Ketika dia pergi ke King Man Pass untuk pengalaman, dia bertarung dengan sengit dengan tentara dari barbarian di Empire, tapi itu masih saja prajurit yang memerangi tentara dan jenderal yang berperang secara umum. Sama sekali tidak mirip dengan mendapatkan pengalaman dengan Kinmu. Ketika keluar bersamanya, sekte akan berperang satu sama lain dan bahkan memanggil Dewa Iblis. Setelah mencapai kota Daxiang, bahkan ada praktisi kuat tingkat master sekte di mana-mana, dengan ratusan praktisi kuat dari alam surgawi dan alam hidup dan mati juga. Ketika Chen Wanyun mengingat insiden yang dia alami dengan Kinmu, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dia juga telah mendengar tentang pertemuan yang dihadapi Kinmu setelah itu, bagaimana dia dikejar oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya ketika dia pulang ke reruntuhan besar untuk tahun baru. Dia kemudian menimbulkan masalah di biara tunder celap besar dan bahkan terlibat dengan dao sekte dan biara tunder celap besar mencoba untuk membunuh Kaisar, menyelamatkan Kaisar dan Imperial Preceptor sebelum kembali ke ibu kota untuk membunuh Putra Mahkota Ling Yuksia. Jika Chen Wanyun yang terpaksa mengalami semua insiden ini, dia kemungkinan besar sudah meninggal seratus kali. Dia bertekad untuk tidak pernah keluar dengan Kinmu lagi, tetapi Putra Mahkota sebenarnya memerintahkannya untuk datang. Itu sama dengan menerima hukuman mati dan menunggu untuk dieksekusi. Dia tidak tahu apakah Master Kultus Suci ini adalah kutukan, menyebabkan bencana kemanapun dia pergi. Kinmu melihat ekspresinya tidak terlalu baik dan menghiburnya, perjalanan ini tidak akan berbahaya. Putra Mahkota Ling Yusu berasal dari Imperial Chol Lege kami jadi kami teman lama, dan kami memiliki hubungan yang baik juga. Dia meninggalkan ibu kota untuk membawa bantuan bencana dan membawa banyak ahli dari Kementerian Pekerjaan. Perjalanan ini bukan untuk memadamkan pemberontakan, tetapi untuk memeriksa semua pabrik dan membersihkan gunung salju dari bencana salju. Atau mungkin itu untuk membangun jembatan dan bendungan. Ada sesuatu di sepanjang garis itu, jadi tidak akan ada bahaya. Chen Wanyun memiliki wajah pahit saat dia berkata, saya harap begitu. Si Yun Xiang sedikit kecewa di sisi lain. Tidak ada bahaya. Tiga orang mengikuti pelayan ke kamar masing-masing di Divine Arts Residence. Para penata layan telah mengatur agar mereka tinggal berdekatan satu sama lain karena ketiga rumah mereka semuanya berbaris. Kin Mu berkata kepada Chen Wanyun dan Si Yun Xiang, aku tidak akan tahu berapa lama kita akan pergi, jadi kalian harus menemukan beberapa seni surgawi untuk diolah. Tatapan Chen Wanyun berkedip, dan dia menyarankan, Yue Qinghong dan Yun Ke akan menghancurkan dinding mereka dalam dua hari dan akan menjadi praktisi seni surgawi. Kultus guru, kita harus menikmati berkah dan menanggung kesialan bersama, jadi kita harus membawa mereka kenikmati berkah bersama. Kin Mu tersenyum dan berkata, kamu benar. Sebelum pangeran mahkota pergi, kami akan membawa semua orang yang berhasil menumbuhkan seni surgawi. Semangat Chen Wanyun bangkit, dan dia pergi dengan kegembiraan saat dia berpikir pada dirinya sendiri, jika kita akan mati, itu wajar bahwa setiap orang harus bergabung dalam kesenangan. Si Yun Xiang berkedip polos dan mengulurkan telapak tangan putih yang adil di depan Kin Mu. Dia mengeluarkan tablet bukunya dan meletakkannya di tangannya. Si Yun Xiang bersorak gembira dan segera pergi. Tablet buku Divine Arts Residence hanya dapat memungkinkan seseorang untuk pergi ke lantai kedua Floor of Heavenly Records. Sementara tablet buku Kin Mu dapat mengakses tingkat ketiga, jadi dia meminjam tablet bukunya setiap kali dia ingin pergi ke Floor of Heavenly rekaman. Ada juga balai pekerjaan surgawi yang mirip dengan balai pengrajin iblis surgawi dan balai pekerjaan surgawi. Yang terakhir kebanyakan meneliti bagaimana membuat mekanisme, memperbaiki senjata roh, membangun kapal dan jembatan, membuka jalan, dan memproduksi kendaraan. Semua ini adalah karya para ulama dari Hall of Heavenly Works. Imperial Chol Lege didirikan oleh Imperial Preceptor dan Heavenly Devil Patriarch bersama-sama, begitu banyak aula dan pengajaran disalin dari aula Heavenly Devil Chult. Ini adalah salah satu alasan mengapa biara petir besar, Dao Sekte, dan sisa Sekte yang benar-tidak benar-benar menyukai kekaisaran perdamaian abadi. Ketika para sarjana Hall of Heavenly Works lulus, mereka biasanya pergi ke kementerian pekerjaan untuk mengambil posisi. Kali ini, Putra Makota Ling Yusu membawa sebagian besar cendikiawan dari Heavenly Palace Courtyard, sementara yang lainnya semuanya adalah pejabat dari Kementerian Pekerjaan. Sebagian besar pejabat dari sana berasal dari Balai Pekerjaan Surgawi sehingga dianggap sebagai teman sekelas kinmu dan yang lainnya. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum memiliki wewenang terbesar, sedangkan yang berikutnya adalah Asisten Menteri. Posisi ini diasumsikan oleh Guru Balai Pekerjaan Surgawi Iblis Chult. Kementerian Pekerjaan kemudian dibagi menjadi empat departemen, Departemen Pekerjaan mengelola Kota dan Teknik Sipil, Departemen Pertanahan mengelola Distribusi dan Pengukuran Tanah, Departemen Panen mengelola Sayuran, Buah-buahan, dan Biji-bijian, sementara Departemen Air mengelola Teknik Hidrolik. Sebagian besar menteri di empat departemen ini adalah penguasa Ola dan Tuan Dupa dari Kultus Iblis Surgawi. Banyak pejabat adalah murid mereka, sementara separuh lainnya adalah para sarjana yang telah lulus dari Imperial Chollege. Heavenly Devil Chult dan Imperial Chollege menduduki hampir semua posisi resmi di Kementerian Pekerjaan. Orang perlu mempraktekkan apa yang dipelajarinya, sehingga orang-orang dari pekerjaan surgawi, pengrajin, sayur, hujan, balai petani semua bakat yang dibutuhkan Kementerian Pekerjaan. Karena itu, mereka semua dapat memasuki Istana Kekaisaran. Ketika Kinmu melihat para pejabat yang dibawa Ling Yusu, dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi aneh. Sebagian besar dari mereka berasal dari Sekte Iblis Surgawi. Chen Wanyun, Yue Qinghong, Yun Ke, Wei Yong, dan Si Yun Xiang bergegas mendekat. Wajah Chen Wanyun memar parah, tetapi dia memiliki ekspresi yang sangat senang. Ketika Si Yun Xiang melihat pejabat yang dibawa Ling Yusu, dia juga tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi heran. Dia diam-diam bertanya kepada Kinmu, Chult Chult, apakah Putra Mahkota juga bagian dari kita? Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia bertanya pada Ling Yusu, yang mulia, apakah Anda pernah mendengar tentang Heavenly Saint Chult? Ling Yusu tidak menjawabnya dan malah berkata, semua orang ada di sini, jadi mari kita pergi. Perintah yang diberikan ayah kepadaku saat ini adalah untuk memeriksa geografi semua prefektur di Kekaisaran kita, memeriksa pekerjaan irigasi, pertahanan kota, mengukur tanah, dan memeriksa sayuran dan buah-buahan setelah bencana alam, setelah kita mencapai suatu tempat, saya akan mengajukan pertanyaan kepada pejabat sementara kalian semua akan memeriksa hidrologi, pertahanan kota, tanah dan ransum, memverifikasi kata-kata mereka. Semua pejabat mengakui perintahnya. Ling Yusu melanjutkan, tidak masalah ke prefektur mana kita pergi, jika hidrologi atau pertahanan kota perlu penyesuaian, jika pejabat mengambil alih tanah dengan paksa, atau ada ransum yang tidak memadai, semua ini harus dilaporkan sebagaimana adanya. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum berkata, yang mulia, dunia ini sangat besar dan ada banyak prefektur, saya khawatir kita perlu dua-tiga tahun untuk memeriksa semuanya. Ling Yusu tersenyum, itu sebabnya aku menemukan kapal cepat. Seharusnya segera tiba, kapal ini adalah kapal tercepat di kekaisaran kita dan ini disebut Cloud Chasing Ship. Dikatakan memiliki kahlian superlatif dan kalian bisa melihat tungkupilnya ketika kita naik ke kapal, mereka sangat luar biasa. Lagipula, itu masih kapal tempurung besi. Banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum memiliki ekspresi aneh ketika mereka batuk satu demi satu. Beberapa dari mereka bahkan memandang Kin Mu. Kin Mu juga memiliki ekspresi aneh. Kapal yang digambarkan oleh Putra Mahkota tampaknya adalah kapal bajak laut Fan Yun Xiao milik Cloud Yunise. Saat itu, Kin Mu telah membangun lima kapal harta karun, dan tiga dari kapal besar milik Heavenly Devil Chult. Mengenai dua kapal kecil, satu milik Kin Mu sementara yang lain diberikan kepada Fan Yun Xiao. Yang membangun kapal harta adalah sebagian besar pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum yang hadir di sini. Mungkin Kaisar Dinasti berikutnya mungkin hanya menjadi Raja Surgawi atau wali dari Saint Chult Surgawi kita, Kin Mu berpikir dalam hati dengan santai. Putra Mahkota Yusu benar-benar ditakdirkan dengan Surgawi Suci kita. Master Balai Pekerjaan Surgawi berkata secara diam-diam kepada Kin Mu, Kultus Guru, Dupa Master Fan menemukan saya beberapa hari yang lalu, meminta untuk beralih ke kapal yang lebih besar, yang membuat saya bingung. Tetapi sekarang tampaknya Dupa Master Fan telah melakukan bisnis dengan Putra Mahkota. Kin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ling Yusu menunggu sebentar dan sebuah kapal terbang dengan butiran kayu perlahan-lahan terbang. Kapal itu perlahan-lahan turun dan berhenti di depan gerbang Gunung Imperial Cholege. Fan Yun Xiao dan para bandit lainnya berpakaian sopan dan sopan saat mereka berdiri di haluan kapal dengan hormat. Yang Mulia, Guru Suci Chult Chult. Ling Yusu segera berbalik untuk melihat Kin Mu. Sekte Master Kin, kapal ini adalah milik Sekte Suci Surgawi Anda. Seberapa mahal, betapa hitamnya hati. Kin Mu menghiburnya, Yang Mulia mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah bandit di masa lalu dan jadi sedikit kejam dan kurang hati nurani. Ling Yusu kaget. Ketika semua orang naik kapal, seorang sarjana kekaisaran datang berlari pada saat ini dan naik ke kapal sambil berkata, Aku terlambat. Itu adalah pria muda yang menawan. Ling Yusu segera bergegas maju dan bertanya dengan suara rendah, Kakak, mengapa kamu di sini? Pria muda yang menawan itu tidak lain adalah Ling Yuxiu yang berpakaian seperti pria. Dia tersenyum dan berkata, Kamu tidak mengizinkan saya untuk datang, tetapi saya meminta izin dari ayah dan dia memberi saya izin untuk datang. Yang sapi itu giring. Dia melemparkan Ling Yusu ke satu sisi dan berlari ke sisi Kin Mu. Matanya melengkung, Apakah kamu mengenaliku? Kin Mu ragu sejenak, Fat, Sister Yuxiu. Ekspresi Ling Yuxiu berubah dari kemarahan menjadi kegembiraan, dan dia meninju dadanya dengan senyum. Jika kamu berani mengatakannya, aku akan menendangmu dari kapal. Ling Yusu melihatnya meninju Kin Mu di dada dan menyadari bahwa meskipun pukulannya tampak berat, itu sebenarnya sangat ringan. Dia tidak bisa membantu mendengus. Saudari perempuannya ini mulai kurang mendengarkannya. Si Yun Xiang datang ke sisi Kin Mu dan menatap Ling Yuxiu. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepalanya untuk bermain dengan naga kilin. Ling Yuxiu menatap punggungnya, dan tatapannya berkedip. Dia berkata dengan suara rendah, yang menggiring sapi, Biarkan aku pergi ganti pakaian. Ling Yusu segera bergegas dan berkata, Kakak, pakaian pria baik, pakaian pria sangat bagus, kau terlihat sangat bagus di dalamnya. Sangat. Ling Yusu menganggup berat. Kapal terbang naik ke langit dan melaju 300 mil ke prefektur menguntungkan. Tempat ini terletak di bawah sungai, 2000 mil di sebelah timur Laut Timur. Kementerian Pekerjaan pernah membangun sebuah jembatan besar yang melintasi sungai, membentang melintasi 20 mil dari sungai Mat. Ratusan orang melihat ke bawah dari kapal dan melihat bahwa bagian tengah jembatan besar itu hilang. Ada banyak bagian dari lantai jembatan dan dermaga jembatan yang hilang yang seharusnya disebabkan oleh musim dingin yang para akibat bencana salju yang membekukan permukaan sungai. Ini akan menyebabkan gunung es terbentuk di sungai dan meluncur turun, menabrak jembatan besar. Dengan air sungai yang deras, arusnya sangat deras, jadi memperbaiki jembatan tidak akan mudah. Kapal harta karun turun di kota prefektur menguntungkan, dan Hakim segera datang untuk menyambut Ling Yusu. Ling Yusu berkata, Hakim, kirim praktisi seni surgawi Anda untuk mengikuti asisten Menteri Pekerjaan untuk memperbaiki jembatan. Hakim segera memobilisasi praktisi seni surgawi di prefektur menguntungkan. Beberapa ratus dari mereka mengikuti Master Balai Pekerjaan Surgawi ke permukaan sungai. Kinmu dan yang lainnya juga datang. Tepat ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka akan memperbaiki jembatan di atas arus yang deras, mereka melihat guru Balai Pekerjaan Surgawi berteriak kepada para praktisi seni surgawi di belakangnya. Kekuatan sihirnya mengalir keluar dan air sungai mat langsung naik ke atas, membentuk busur di udara. Sungai terus mengalir 5 hingga 6 mil di udara sebelum mendarat kembali ke sungai. Di area 5 hingga 6 mil, tidak ada air sungai atau tambalan lembab di dasar sungai. Air di lumpur telah terkuras oleh ratusan praktisi seni surgawi. Semuanya, cium batu-batu itu untuk menghubungkan jembatan. Guru Balai Pekerjaan Surgawi memberi perintah dan banyak praktisi seni surgawi dengan vermilion berspirit bodi muncul. Tungku-tungku besar diletakkan di atas dasar sungai dan batu-batu dilemparkan ke tungku besar sementara burung-burung api berterbangan ketika para praktisi seni surgawi mengeksekusi seni surgawi mereka untuk mencium batu di tungku menjadi lava. Kemudian, sekelompok pejabat lain dari Kementerian Pekerjaan tampil untuk mengontrol bentuk lava dengan kekuatan sihir mereka, mendinginkan lava menjadi pilar batu. Setelah beberapa saat, pilar-pilar batu didirikan tegak dari dasar sungai. Pejabat lain dari Kementerian Pekerjaan datang terbang dari gunung di samping, mengangkut batu yang sudah diiris, meletakkannya dengan tertib. Dua jam kemudian, jembatan besar itu dihubungkan kembali. Hati Kinmu bergetar, dan dia berseru pada dirinya sendiri, ini adalah keajaiban, keahlian yang luar biasa. dihubungkan kembali. Terima kasih. dihubungkan kembali.